Tapak-tapak Jejak Gajah Mada Jilid 1 Bagian 1 Pulau itu memang sangat jauh dari daratan yang terdekat, namun siapapun yang mengenal jalur pelayaran rahasia menuju pulau tempat kebon pala hidup di daratan tanah gurun, pasti akan singgah di pulau tanah wangi-wangi. Begitulah para pelaut menyebutnya. Sebuah pulau yang berbukit subur hijau dan berpantai ladai, di pulau inilah para pelaut datang singgah untuk memenuhi peraujungnya dengan bekal perjalanan mereka, terutama bekal air tawar yang memang begitu sangat dibutuhkan dalam perjalanan pelayaran yang jauh. Cuan Raja Jawa, begitulah semua warga penghuni pulau tanah wangi-wangi menyebut nama seorang tua yang sangat mereka hormati yang baru datang bersama keluarganya sekitar 4 pekan yang lalu dan menetap di pulau tanah wangi-wangi. Siapakah Cuan Raja Jawa yang sangat dihormati oleh penghuni pulau tanah wangi-wangi itu? Cuan Raja Jawa itu tidak lain adalah Ratu Anggap Haya yang datang mengungsi dari Jawa Dwipa bersama seluruh keluarga Istana Singasari. Mereka mengungsi ke tempat yang begitu jauh hanya untuk memberikan kesempatan putra harapan mereka yaitu Raden Sanggrama Wijaya dapat berjuang merebut kembali tanah hak mereka dari seorang penghianak perebut tahta Singasana, seorang saudara dan keluarga sendiri, Raja Jaya Katwangi yang saat itu telah mengukuhkan dirinya sebagai Maharaja Jawa Dwipa Raya berkedudukan di Kediri. Mereka para pengungsi keluarga Istana Singasari itu datang ke pulau tanah wangi-wangi diantar oleh seorang senapati muda bernama Mahesa Amping, seorang senapati muda yang berilmu tinggi yang sangat dekat dan sangat dipercaya oleh Raden Sanggrama Wijaya. Senapati Mahesa Amping juga telah membawa keluarga dan beberapa kerabatnya dari Bali Dwipa untuk tinggal dan menetap di pulau tanah wangi-wangi. Cuan Raja Jawa atau Ratu anggap haya diterima oleh para penghuni pulau tanah wangi-wangi karena datang bersama seorang yang sangat begitu mereka hormati, yaitu senapati Mahesa Amping yang pernah datang di pulau tanah wangi-wangi bersama Kebo Arma Seng Karaeng, putra mahkota pulau tanah wangi-wangi. Mahesa Amping dan Kebo Arma adalah pahlawan mereka yang telah membebaskan pulau tanah wangi-wangi dari penguasa kejam, para perompak laut yang berkuasa dan menjajah penghuni pulau tanah wangi-wangi dalam kurun waktu yang cukup lama, menciptakan banyak derita dan kemalangan. Demikianlah, sejak saat itu ada dua keluarga baru yang tinggal di pulau tanah wangi-wangi, keluarga Istana Singa Sari dari Jawa Dwipa dan keluarga Mahesa Amping dari Bali Dwipa. Sebagaimana dalam kisah sebelumnya, di mana senapati Mahesa Amping mengawal rombongan keluarga Istana Singa Sari menuju tanah pengungsian dan hanya dikawani seorang sahabatnya yang bernama Kisandikala. Ketika rombongan singgah di Bali Dwipa, senapati Mahesa Amping tidak sampai hati bila harus meninggalkan Aditya Warman, anak kandungnya sendiri serta kemenakannya Putra Raden Sang Rama Wijaya bernama Jaya Nagara untuk waktu yang cukup lama yang saat itu tinggal dan masih menetap di Padepokan Pamecutan, sebuah padepokan yang dibangun dan didirikan bersama ampu dangka. Gajah Mada dan ibunya juga harus kubawa serta, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika akhirnya juga memutuskan untuk membawa Gajah Mada anak angkatnya bersama ibu nyanyi nari ratih ke pulau tanah wangi-wangi. Aku sudah menempuh banyak perjalanan, dan pencarianku telah sampai kepada seorang manusia tempat di mana takdirku selalu ada bersamanya, berkata pendekta Gunakara kepada Mahesa Amping ketika berbicara bersama memutuskan untuk membawa Gajah Mada dan ibunya nari ratih ke pulau tanah wangi-wangi. Setelah sampai di pulau tanah wangi-wangi, aku akan segera kembali ke Jawa Dwipa untuk ikut berjuang bersama Raden Wijaya untuk sebuah waktu yang cukup lama dan tidak dapat dipastikan kapan aku akan kembali bersama di pulau tanah wangi-wangi. Kehadiran dan kesediaan tuan pendekta Gunakara untuk ikut bersama kami telah mengurangi beban dan kekhawatiranku, berkata Mahesa Amping kepada pendekta Gunakara mengijankannya ikut bersama ke pulau tanah wangi-wangi. Sebagai mana diketahui bahwa pendekta Gunakara adalah seorang pengembara dari sebuah wihara terkemuka di sebuah daratan Tibet yang ditugaskan untuk mencari titisan guru besarnya Jamiang Dawalama yang telah meninggal dunia. Setelah menempuh banyak perjalanan, takdir membawanya menemukan titisan guru besarnya dalam diri Gajah Mada, anak kandungi Nari Ratih yang lahir pada hari yang sama di saat wafatnya Jamiang Dawalama yang ditandai dengan adanya Gerhana Matahari. Sebagai mana adat istiadat pada zaman itu, seorang yang telahir di saat Gerhana Matahari harus mempunyai nama Samaran. Dan Mahesa Amping sebagai ayah angkat Gajah Mada telah memberi nama lain untuknya, dengan nama Mahesa Muksa. Mudah-mudahan aku juga dapat menjadi seorang sahabat yang baik dalam perjalananmu, berkata Argalanang kepada Mahesa Amping yang juga memutuskan untuk ikut bersamanya ke Pulau Tanah Wangi-wangi. Aku memang perlu sahabat seperti dirimu, bukan hanya teman di perjalanan, tapi juga teman untuk berjuang bersama Raden Wijaya di Jawadwipa, berkata Mahesa Amping kepada Argalanang sahabatnya itu yang diketahui kesetiaannya dalam sebuah petualangannya di Tanah Melayu bersama Raden Wijaya dan Ranggalawe beberapa tahun yang telah lewat. Sementara itu Mahesa Amping merasa sangat berat hati. Meninggalkan Putu Risang, seorang pemuda yang punya bakat besar yang telah dibimbingnya selama ini di Padepokan Pamecutan. Namun Mahesa Amping percaya bahwa di tangan Empu Dangka, pemuda ini akan tumbuh sebagai seorang ksatria yang tiada tanding. Mahesa Amping juga merasa berat hati harus berpisah dengan Empu Dangka dan semua cantrik di Padepokan Pamecutan. Jalanilah semua takdirmu, wahai anakku. Aku merasa bahagia telah ditakdirkan bertemu dan pernah bersama denganmu, berkata Empu Dangka ketika melepas Mahesa Amping dan rombongannya keluar dari regol pintu gerbang halaman Padepokan Pamecutan menuju ke sebuah tempat yang jauh terpisah jarak lautan. Demikianlah, ketika rombongan keluarga Istana Singasari setelah singgah di Balidwipa untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Tanah Wangi-wangi, iring-iringan mereka menjadi bertambah lagi dengan ikutnya beberapa orang kerabat dan keluarga Mahesa Amping. Dan mereka berlayar di saat yang tepat, di saat awal datangnya musim angin daya laut. Sore itu langit terlihat berawan cukup cerah di atas rumah panjang, sebuah rumah panggung yang cukup besar berdiri dekat pantai menghadap ke arah timur matahari. Rumah panjang itu adalah rumah adat yang dibangun oleh para penghuni Tanah Wangi-wangi sebagai tempat tinggal keluarga Keboa Rema Sengkaraeng yang sudah lama tidak ditempati namun tetap dirawat dengan baik. Atas perkenan para penghuni Tanah Wangi-wangi, rumah panjang itu diserahkan kepada Mahesa Amping dan rombongannya yang baru datang untuk menetap di sana. Angin bertiup semilir sejuk menyapu tiga orang yang terlihat tengah menuruni anak tangga rumah panjang. Terlihat juga dua orang yang sudah cukup tua ikut mengiringi langkah kaki ketiga orang yang nampaknya akan berjalan menuju pantai. Ternyata ketika mereka tiba di bibir pantai, sebuah jukung terlihat sudah menunggu mereka. Wajah kuning matahari sore masih menggantung di barat cakrawala langit biru di atas pantai pulau Tanah Wangi-wangi. Di bawah sinar matahari sore yang teduh wajah kelima orang itu dapat terlihat jelas, mereka adalah Mahesa Amping, Argalanang dan Kisandikala, sementara di belakang mereka dua orang yang ikut mengiringi adalah Ratu Anggap Haya dan Pendeta Gunakara. Musim angin daya laut sebentar lagi akan berakhir, harus menunggu beberapa bulan lagi hingga datang kembali musim angin untuk waktu berlayar. Dan kami tidak ingin datang terlambat di saat saudara Kura dan Wijaya tengah berjuang merebut kembali hak Tanah Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Ratu Anggap Haya yang ikut ke tepi pantai mengantar keberangkatannya menuju Jawadwipa. Doa kami menyertai kalian, sampaikan salamku kepada Raden Wijaya, berkata Ratu Anggap Haya kepada Mahesa Amping yang terlihat tengah akan melangkah naik ke atas jukung. Terlihat sebuah jukung tengah didorong menjauhi pantai landai yang berombak kecil dan terus meluncur ke tengah laut diiringi tatapan mat. Teratu Anggap Haya dan Pendekta Gunakara yang tetap berdiri di atas pasir putih di bibir pantai yang hangat di bawah cahaya matahari. Menjelang Senja Ratu Anggap Haya dan Pendekta Gunakara masih tetap berdiri memandang jukung di mana Mahesa Amping, Argalanang dan Kisandikala ada di atasnya terlihat merapat di sebuah perawu yung besar Singasari yang bersauh jauh dari bibir pantai yang landai. Jukung Mahesa Amping adalah jukung terakhir yang ditunggu. Matahari Senja terlihat mulai rebah mencium hamparan laut datar di barat bumi, dan sebuah perawu yung besar terlihat sudah mulai bergerak perlahan ke arah di mana wajah bulat matahari bersinar di ujung barat bumi. Mereka bertiga sebagai angin segar, membawa berita kepada Raden Wijaya bahwa keluarganya di tanah pengungsian selalu berdoa untuk perjuangannya, berkata Ratu Anggap Haya kepada Pendekta Gunakara ketika perawu yung besar Singasari terlihat menghilang jauh di ujung lengkung kaki langit, menghilang di ujung hamparan luas laut biru yang datar di ujung barat bumi, di ujung Senja di batas malam yang akan segera datang memberikan mimpinya. Manusia hidup di atas mimpinya, seperti kita saat ini yang berdiri memandang sebuah mimpi yang berlayar jauh ke ujung tanah harapan, berkata Pendekta Gunakara dengan senyum serehnya mengajak Ratu Anggap Haya kembali ke rumah panjang yang tidak jauh dari pantai. Mari kita tinggalkan Ratu Anggap Haya dan Pendekta Gunakara yang terlihat tengah berjalan kembali menuju rumah panjang yang tidak begitu jauh dari tepi pantai pulau tanah wangi-wangi. Kita lewatkan perjalanan Mahesa Amping, Argalanang dan Kisandikala yang tengah berlayar di atas perawu yung besar Singasari. Menuju tanah perjuangan Jawadwipa Mari kita kembali melihat suasana di kota Raja Singasari yang telah berubah seperti kota mati yang lengang, hanya ada beberapa prajurit pasukan Raden Wijaya yang kadang terlihat berlalu-lalang keluar masuk istana Singasari yang semakin lusuh tak terawat, terlihat beberapa taman istana sudah tidak elok lagi karena telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat menutupi hampir seluruh wajah taman istana. Senjatua di atas istana Singasari nampak begitu dingin menyapu setiap wajah beberapa atap bangunan yang masih tegap berdiri mengisi sisi istana Singasari sambil memandang wajah lengkung langit yang semakin suram. Dan malam pun akhirnya turun memeluk lorong-lorong jalan setapak di sekitar istana Singasari dengan bayang-bayang gelapnya. Terlihat seorang lelaki tengah berjalan di sebuah lorong jalan setapak yang menuju pasang gerahan yang lengang, cahaya pelita yang remang menandakan pasang gerahan itu masih berpenghuni. Lelaki itu terus berjalan melangkah mendekati pendapat utama di depan pasang gerahan istana itu yang terlihat terang-benderang di sinari empat buah pelita malam di setiap sudutnya. Cahaya pelita yang tergantung di dekat anak tangga telah menyinari wajah lelaki itu yang ternyata adalah Arya Kuda Cemani. Kami semua menunggu kedatangan paman Arya Kuda Cemani, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan Arya Kuda Cemani yang langsung duduk di sebuah tempat di pendapat utama itu. Terlihat Ki Bancak, Gajah Pagon dan Ki Sukasrana ikut. Duduk bersama di antara para perwira tinggi yang hari itu sengaja dikumpulkan oleh Raden Wijaya. Empat pekan sudah cukup bagi kita untuk menunggu dan mematangkan gerakan pertama kita, menyalakan api di segala penjuru tanah Jawa, menunjukkan bahwa kerajaan Singasari dan semangatnya masih belum padam, berkata Raden Wijaya mengawali. Hari ini dari beberapa prajurit sandi yang telah menyebar di berbagai tempat, aku mendapat sebuah berita bahwa para raja di beberapa daerah telah mengirimkan utusannya bersama barang upeti sebagai tanda kesetiaan mereka kepada penguasa kediri, berkata Arya Kuda Cemani menyampaikan berita dari para prajurit sandinya. Penguasa kediri saat ini tidak cuma membutuhkan kesetiaan dari para raja di berbagai tempat di tanah Jawa ini, penguasa kediri saat ini juga membutuhkan begitu banyak biaya sebagai bayaran yang cukup mahal dari kemenangan mereka, terutama membiayai seluruh prajuritnya yang besar, berkata Raden Wijaya kepada semua yang hadir di pendapat utama. Dan saatnya bagi kita menggunting semua perjalanan para utusan raja dari berbagai daerah, merebut semua upeti mereka. Gerakan kita ini adalah suara benda peperangan, membuka semua mata bahwa kerajaan Singasari masih ada, berkata kembali Raden Wijaya dengan penuh semangat dan keyakinan. Akhirnya malam itu juga telah bulat sepakat semua yang hadir di pendapat utama pasang Gerahan Raden Wijaya di Istana Singasari untuk menyiapkan pasukan khusus dalam beberapa kelompok kecil yang akan menyebar di berbagai tempat, di hampir semua jalan menuju kota raja kediri. Tugas utama pasukan kecil ini adalah menggunting utusan dari para raja dari berbagai daerah yang membawa upeti tanda kesetiaannya kepada penguasa kediri, Maharaja Jayakat Tuang. Demikianlah, para perwira tinggi pasukan Raden Wijaya satu persatu pamit diri dari pendapat utama untuk secepatnya menghubungi pasukannya, melakukan beberapa persiapan yang diperlukan. Sebuah kehormatan bagi kami berada bersama dalam kelompok pasukan Tuanku, berkata Gajah Pagon mewakili Ki Bancak dan Ki Sukasrana yang masih hadir di pendapat utama. Yang kubutuhkan saat ini bukan cuma sebuah kesetiaan, tapi juga semangat yang tidak mudah padam. Dan aku yakin kalian bertiga telah memiliki keduanya, kesetiaan dan semangat itu, berkata Raden Wijaya dengan wajah penuh kegembiraan. Sementara itu malam sudah semakin larut mendengarkan suara kesenyapannya dalam denging irama sunyi yang menyekap. Beristirahatlah, besok kita akan melakukan perjalanan panjang, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Kami mohon pamit diri, berkata Ki Bancak mewakili kedua kawannya itu yang terlihat berdiri melangkah menuju tangga pendapat. Akhirnya di pendapat utama itu tertinggi Arya Kuda Cemani dan Raden Wijaya berdua. Apakah paman Arya Kuda Cemani sudah mendapat kabar tentang keluargaku? Bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Aku baru dapat berita dari prajurit Sandiku yang bertugas di ujung galuh tadi sore, berita yang sangat ku nantikan sebelum hadir di pendapat ini, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Berita apa yang mereka bawa tentang keluargaku, bertanya Raden Wijaya merasa gembira ada kabar tentang keluarganya. Mereka membawa berita bahwa keluarga istana telah berangkat dari bandar Buleleng Balidwipa dengan sebuah yung singasari yang biasa berlayar sampai ke tanah gurun, berkata Arya Kuda Cemani. Semoga perjalanan mereka tidak banyak menemui hambatan, selamat di tempat tujuan, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Selama jalur pelayaran masih dapat kita kuasai, selama itu pula berita tentang keluargamu akan kita dapati. Diperhitungkan bahwa tiga pekan lagi perawuyun yang membawa keluarga istana akan kembali ke ujung galuh, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Terima kasih paman, aku akan menunggu tiga pekan itu, berkata Raden Wijaya dengan wajah penuh harap kepada Arya Kuda Cemani. Hari itu pagi masih berkabut, Seng Mentari baru sedikit mengintip di ujung bumi. Terlihat seratus orang prajurit singasari tengah keluar dari gerbang kota Raja Singasari. Wengker berada arah barat kerajaan Kediri, perjalanan kita cukup jauh, berkata Gajah Pagon kepada Ki Bancak ketika mereka baru saja meninggalkan gerbang kota Raja Singasari. Ternyata mereka adalah salah satu pasukan yang akan melaksanakan tugasnya untuk menggunting semua upeti dari para Raja di segenap daerah Jawa Dwipa untuk dipersembahkan kepada penguasa Kediri sebagai tanda kesetiaan mereka. Gajah Pagon, Ki Bancak dan Ki Sukasrana berada di dalam kesatuan yang langsung dipimpin oleh senapati mereka sendiri, yaitu Raden Wijaya. Sebagai seorang mantan prajurit Sandi Singasari, Gajah Pagon nampaknya sangat mengenal banyak tentang daerah Wengker. Maka, di sepanjang perjalanan Gajah Pagon banyak memberikan penjelasan kepada Ki Bancak, seorang mantan prajurit Sandi yang cukup lama bertugas di daerah Bali Dwipa dan menjadi salah satu orang kepercayaan dari senapati Mahesa Amping. Di Wengker aku pernah jatuh hati dengan seorang gadis, putri seorang demang, bercerita Gajah Pagon kepada Ki Sukasrana dan Ki Bancak di sebuah perjalanan. Lanjutkan, berkata Ki Bancak yang tertarik dengan cerita dari Gajah Pagon. Sayangnya gadis itu hanya melihat sebelah metu kepadaku, kata Gajah Pagon dengan tertawa getir. Bodoh sekali gadis itu, seandainya aku punya seorang putri, aku akan senang punya mantu yang tampan, seorang prajurit yang gagah seperti dirimu, berkata Ki Sukasrana ikut penasaran dengan mengatakan bahwa gadis itu adalah wanita bodoh sedunia. Bagaimana tidak membuat gadis itu memandangku sebelah mata, pada saat itu aku dalam tugas penyamaran sebagai pelayan sebuah kedai, berkata Gajah Pagon masih dengan sedikit tersenyum getir. Ki Bancak dan Ki Sukasrana yang mendengar cerita itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Itulah hebatnya menjadi prajurit telik Sandi, kita bisa menjadi apapun, berkata Ki Bancak kepada Ki Sukasrana dan Gajah Pagon. Sementara itu matahari di atas cakrawala langit sudah berdiri tepat di atas di puncaknya, Raden Wijaya memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Setelah beristirahat dengan cukup, pasukan itu pun terlihat kembali melanjutkan perjalanannya. Namun perjalanan mereka kali ini tidak lagi mengikuti jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terutama agar gerakan mereka tidak diketahui oleh musuh, maka mereka harus berjalan melewati hutan-hutan dan bukit. Kadang mereka harus merangkak mendaki bukit karang, karena hanya jalan itu yang paling aman dan sangat jarang sekali dilalui oleh orang biasa. Sebuah perjalanan yang cukup membutuhkan tenaga yang cukup kuat. Namun para prajurit Singasari adalah orang-orang yang sudah terlatih, sudah teruji dalam setiap pendadaran jauh sebelum mereka dipilih untuk menjadi seorang prajurit sesungguhnya. Dan senjapun akhirnya muncul memenuhi sebuah lereng gunung yang sepi di mana pasukan kecil Raden Wijaya tengah berjalan untuk mendakinya sebagai salah satu jalan pintas agar secepatnya dapat mencapai arah mendekati daerah wengker. Para prajurit Singasari yang tergabung dalam pasukan kecil Raden Wijaya itu memang para prajurit yang tangguh. Nampaknya mereka harus melupakan rasa kantuk mereka, karena malam ini mereka harus secepatnya potong jalur mendaki sebuah gunung agar dapat mencapai daerah wengker menjelang pagi. Menjelang pagi kita sudah akan sampai di sebuah hutan yang berdekatan dengan sebuah padukuhan banaran. Di hutan banaran itulah satu-satunya jalan yang biasa dilewati oleh para pedagang dari wengker menuju kota Raja Kediri, berkata gajah pagon kepada Raden Wijaya. Ternyata aku tidak salah memilihmu, berkata Raden Wijaya kepada gajah pagon sambil tersenyum. Demikianlah, manakala sang malam mulai berakhir menjelang pagi yang ditandai dengan terdengarnya sayuh suara ayam hutan saling bersahutan memecah kesunyian dan kesenyapan di awal pagi itu di sebuah hutan yang berdekatan dengan sebuah padukuhan yang bernama padukuhan banaran. Pasukan kecil Raden Wijaya sudah memasuki hutan banaran. Inilah jalan setapak yang biasa dilewati orang yang punya kepentingan untuk mencapai kota Raja Kediri dari arah wengker, berkata gajah pagon kepada Raden Wijaya ketika mereka tiba di sebuah hutan banaran di pagi yang masih buta itu. Mari kita mencari tempat terbaik untuk menyergap utusan kerajaan wengker yang menurut beritanya telah keluar dari kota Raja Wengker, berkata Raden Wijaya memerintahkan para prajuritnya. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang cocok untuk menyergap buruan mereka. Maka secara bergiliran mereka melakukan pengawasan, dan juga beristirahat tentunya setelah sepanjang malam harus membunuh rasa kantuk untuk tetap berjalan secepatnya mencapai hutan itu. Mataku sudah begitu sepat, ngantuk berat, berkata Ki Sukasrana kepada Ki Bancak sambil rebah di sebuah akar pohon kayu di hutan itu. Meski semalaman tidak tidur, mataku tidak biasa tidur di pagi hari. Perutku inilah biasa berkeruyuk di saat pagi datang, berkata Ki Bancak sambil merabah bungkusan bekalnya. Demikianlah, pasukan kecil itu dengan penuh ketaatan yang tinggi saling bergiliran melakukan pengawasan. Bila mereka nampak berbaring tidur tidak juga melepas kewaspadaannya. Pendengaran mereka sudah biasa terlatih untuk terus waspada di segala keadaan, meski dalam istirahat tidur sekalipun. Bisa dikatakan bahwa tidur mereka cuma tidur ayam. Seperti itulah tidurnya seorang prajurit di setiap peperangan. Bagi mereka kelengahan sedikit adalah sebuah kemalangan yang tak bisa dimundurkan, taruhannya adalah nyawa mereka. Itulah sebabnya mereka selalu mengutamakan kewaspadaan dimanapun mereka berada. Bahkan terkadang tiba-tiba saja mereka terkaget langsung bangkit berdiri dari tidurnya, meski ternyata suara istrinya membuka pintu kamar membawakan minuman medang seradi pagi hari. Begitulah jiwa dan perasaan para prajurit dimanapun. Matahari di atas hutan banaran terlihat sudah bergeser sedikit dari puncaknya, namun kerapnya batang dan daun di hutan itu telah membuat suasana alam hutan tetap teduh dan basah. Hanya di beberapa tempat saja sinar matahari dapat menerobos langsung ke tanah kering memberikan cahaya terang di sekitarnya. Beberapa prajurit singasari masih tetap melakukan pengawasan, sementara yang lainnya telah siap siaga di beberapa tempat yang tersembunyi di antara semak, belukar dan batang pohon hutan yang besar dan rindang. Ki Bancak adalah salah seorang prajurit singasari yang saat itu telah mendapat giliran sebagai prajurit pengawas. Terlihat dengan lincah dan beraninya naik ke sebuah cabang pohon kayu yang cukup tinggi. Ketika mendapatkan sebuah batang yang cukup terlindung dari pandangan mata, Ki Bancak pun langsung duduk bersandar di atas cabang batang pohon itu. Akhirnya yang mereka tunggu pun datang juga. Terlihat di kejauhan sebuah iring-iringan sekelompok orang yang tengah berjalan memasuki hutan banaran menyusuri jalan setapak yang ada di dalam hutan itu. Bila dihitung jumlah mereka ada sekitar 20 orang. Di tengah iring-iringan itu terlihat dua orang tengah memikul sebuah kotak peti yang cukup berat, dapat dilihat dari kayu pemikulnya yang sedikit melengkung menahan beban peti kayu itu. Terdengar suara burung jalak bali yang panjang berkali-kali di antara suara binatang hutan lainnya yang kadang sekali dua kali terdengar. Ternyata suara burung jalak bali itu adalah sebuah isyarat dari salah seorang prajurit pengawas Singasari dari persembunyiannya yang melihat bahwa sasaran yang mereka nantikan tengah berjalan menuju arah mereka. Terlihat salah seorang dari beberapa orang yang beriringan berjalan itu mengangkat tangannya, dan serentak semua orang yang tengah berjalan itu langsung berhenti. Ternyata orang yang mengangkat tangan itu adalah pemimpin mereka merasakan ada sebuah keganjilan. Aku sering lewat di hutan ini, dan baru hari ini ku dengar. Ada suara burung yang aneh yang tidak pernah ku dengar sebelumnya di hutan ini, berkata pemimpin itu yang masih belum menurunkan tangannya. Berhati-hatilah, berkata pemimpin itu yang merasa ada sesuatu yang harus mereka waspadai. Pendengaran pemimpin mereka itu cukup peka, dapat memberdakan suara burung yang menurutnya baru pertama kali didengarnya di hutan itu. Dan ternyata kali ini kecurigaannya telah terbukti, tidak jauh dari tempat mereka berpijak, terlihat begitu banyak orang yang telah berlompatan keluar dari kanan-kiri jalan setapak di tengah hutan itu. Sekejap ada rasa terkejut yang sangat dari semua orang-orang yang baru datang itu, keteduhan cahaya yang remang di hutan itu telah membuat pikiran mereka menyangka ada banyak hantu hutan yang muncul. Namun hanya sekejap, mereka akhirnya menyadari bahwa yang baru muncul begitu banyaknya adalah manusia seperti mereka. Para prajurit Singasari telah keluar dari persembunyiannya langsung menghadang sekelompok orang yang baru saja memasuki hutan banaran. Aku ingin berbicara dengan pemimpin kalian, berkata Raden Wijaya yang telah maju beberapa langkah mendekati rombongan itu. Aku pemimpin di sini, berkata seorang yang tadi mengangkat tangannya, seorang yang bertubuh tinggi besar dengan otot-otot menonjol di hampir seluruh tubuhnya menandakan sebagai seseorang yang sangat kuat. Kami prajurit Singasari tidak ingin menanamkan permusuhan kepada warga wengker, berkata Raden Wijaya kepada pemimpin rombongan itu. Bila memang tidak ada permusuhan kepada kami, beri kami jalan agar kami dapat melanjutkan perjalanan, berkata pemimpin rombongan itu. Silahkan melanjutkan perjalanan kalian, tapi tinggalkan peti kayu itu untuk kami, berkata Raden Wijaya kepada pemimpin rombongan itu dengan suara yang datar. Kami tidak bisa pergi tanpa barang itu, berkata pemimpin rombongan itu kepada Raden Wijaya. Apakah kamu tidak bisa menghitung berapa jumlah kami, kembali Raden Wijaya berkata kali ini dengan kerling dan senyum. Terlihat pemimpin rombongan itu tidak langsung menjawab, rupanya ada sedikit kegentaran di dalam hatinya melihat musuh yang lima kali lipat jumlahnya, ditambah lagi dirinya sering mendengar bahwa seorang prajurit Singasari adalah seorang petarung yang tangguh. Kami harus mempertahankan barang yang kami bawa sampai ke tempat tujuan, berkata pemimpin rombongan itu kepada Raden Wijaya. Diam-diam Raden Wijaya tersenyum dalam hati, telah memastikan bahwa pemimpin rombongan itu sudah menjadi sedikit gentar lewat garis wajah dan gentar suaranya. Aku menawarkan sebuah care yang baik untuk kalian pikirkan, mari kita bertarung secara perorangan. Bila kalian menang, silahkan melanjutkan perjalanan kalian. Namun bila kami yang menang, terpaksa kalian harus merelakan barang yang kalian bawa, berkata Raden Wijaya kepada pemimpin rombongan itu. Berpikirlah yang jernih, penawaranku bisa berubah, berkata kembali. Raden Wijaya. Terlihat pemimpin rombongan itu tengah berpikir untung dan ruginya penawaran dari pihak lawan. Bila mereka beradu senjata perang terbuka, pasukanku pasti hancur binasa, berkata pemimpin rombongan itu dalam hati menimbang-nimbang penawaran Raden Wijaya. Aku rangga gajah mungkur menerima penawaranmu, berkata pemimpin rombongan itu dengan suara tinggi sepertinya ingin menunjukkan kewibawaannya dan telah menunjukkan jati dirinya juga jati diri rombongannya yang ternyata adalah para prajurit dari kerajaan Ungker di balik pakaian orang biasa yang mereka kenakan hanya sebagai penyamaran bahwa mereka membawa barang upeti yang berharga untuk diserahkan kepada penguasa ke diri. Sudah kuduga kalian adalah prajurit kerajaan Ungker, silahkan menampilkan tiga orang petarung terbaikmu, berkata Raden Wijaya. Tanah jalan setapak di dalam hutan itu memang sangat sempit untuk sebuah pertarungan perorangan. Terlihat beberapa orang prajurit Singasari tengah membabat dan membersihkan semak belukar di kiri kanan jalan setapak itu. Hasilnya lumayan untuk menyaksikan sebuah pertarungan antara perwakilan dari pasukan Raden Wijaya dengan salah seorang prajurit kerajaan Ungker. Terlihat pemimpin prajurit Ungker yang menyebut dirinya sebagai rangga gajah mungkur itu memanggil orangnya untuk maju ke arna pertarungan yang telah disiapkan. Semua matu memandang prajurit Ungker itu yang telah dipilih oleh kirangga gajah mungkur, seorang yang berkulit hitam legam dengan perawakan tubuh yang tinggi, kekar berotot. Terlihat prajurit Ungker itu telah melucuti senjatanya, karena pertarungan perorangan memang sebuah pertarungan tangan kosong. Sementara itu Raden Wijaya yang telah melihat wakil petarung pihak lawannya tidak langsung segera memanggil salah seorang prajuritnya, hanya memandang tajam wakil prajurit dari Ungker itu dengan pandangan penuh teliti sebagaimana seorang penyabung ayam tengah menelisik ayam jago lawan. Entah apa yang dilihat dan dipikirkan oleh Raden Wijaya dari orang yang tengah diperhatikan itu. Yang jelas terlihat bibir Raden Wijaya sedikit tersenyum dan berbalik badan menghadap para prajuritnya sendiri. Terlihat hampir semua prajurit Singasari menahan nafasnya, mereka tahu bahwa senapati mereka, Raden Wijaya tengah memilih siapa yang akan dimajukan sebagai wakil dari mereka. Kemarilah Ki Lurah Bancak, berkata Raden Wijaya memanggil Ki Bancak dengan panggilan lengkap dengan jabatan lurah di depan namanya. Cuon senapati memilih hamba, berkata Ki Bancak kepada Raden Wijaya setelah berdiri mendekat dengan suara yang datar penuh percaya diri yang tinggi. Terlihat Raden Wijaya tersenyum memandang wajah Ki Bancak. Sahabat senapati mahesa amping pasti orang pilihan, aku memilih kamu mewakili prajurit Singasari, berkata Raden Wijaya kepada Ki Bancak sambil memegang pundaknya mempersilahkan Ki Bancak maju ke Arna pertarungan. Begitu tenangnya Ki Bancak maju melangkah ke tengah. Arna sebagaimana seorang petarung sejati melangkah dengan ayunan kaki yang tegap dan dada dibusungkan ke depan penuh percaya diri yang tinggi. Ternyata kera Ki Bancak berjalan ke tengah Arna itu adalah sebuah kera menjatuhkan jiwa dan semangat lawan. Dan benar saja, sikap dan kera berjalan Ki Bancak memang membuat jiwa dan semangat lawannya menjadi bimbang. Orang ini punya rasa percaya diri yang tinggi, berkata lawan Ki Bancak kepada dirinya sendiri dengan mati yang tetap tertuju kepada Ki Bancak yang semakin mendekat ke arahnya. Aku sudah siap, kawan, berkata Ki Bancak kepada lawannya dengan sikap yang begitu meyakinkan ketika mereka telah dekat saling berhadapan. Aku juga telah siap untuk menghajarmu, berkata prajurit wengker itu kepada Ki Bancak dengan langsung membuat sebuah kuda-kuda untuk segera menyerang lawan. Dan kaki prajurit itu tiba-tiba saja telah meluncur cukup tinggi menghantam arah dada Ki Bancak dengan kecepatan dan tenaga yang cukup kuat. Ternyata Ki Bancak memang sudah cukup siap menghadapi serangan awal lawannya itu, terlihat kaki kiri Ki Bancak maju ke depan bersamaan dengan memiringkan badannya, gerakan itu dilakukan dengan begitu cepatnya. Bukan main kagetnya prajurit wengker itu melihat serangannya lewat begitu saja. Bertambah kaget pula prajurit itu ketika tiba-tiba saja Ki Bancak merendahkan tubuhnya dan mengayunkan kaki kirinya setengah putaran menghantam kaki prajurit. Wengker itu yang hanya masih bertumpu dengan satu buah kaki. Serangan balik dari Ki Bancak itu berlangsung begitu cepatnya membuat prajurit wengker itu tidak dapat berbuat lain kecuali dengan kera melompat menghindari kakinya terhantam putaran kaki Ki Bancak yang berputar dengan cepat dan tenaga cukup kuat. Ternyata Ki Bancak sudah memperhitungkan dan membaca apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Maka ketika lawannya melompat, Ki Bancak langsung mendorong kaki kanan lawannya yang masih terangkat. Akibatnya memang cukup menjengangkan siapapun yang menyaksikan pertarungan itu di mana lawan Ki Bancak langsung terjengkang tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya lagi. Buk! Prajurit wengker itu terlihat jatuh dengan punggung menghantam tanah basah hutan banaran. Ki Bancak tidak segera memburu lawannya itu yang tengah terjatuh, tapi langsung berbalik badan menghadap para prajurit Singasari sambil mengangkat satu tangannya tiga kali berturut-turut beriring dengan suara sorak-sorai gembira dari prajurit Singasari yang merasa kagum atas kera Ki Bancak yang dalam satu gebrakan sudah dapat menjatuhkan lawannya. Hidup Ki Bancak, berteriak beberapa prajurit Singasari penuh kegembiraan. Terlihat Ki Bancak sudah berbalik badan kembali ke arah lawannya yang sudah bangkit berdiri. Dan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan pada diri yang tinggi, Ki Bancak sudah melangkahkan kakinya mendekati lawannya. Jangan terlalu gembira, tadi aku memang lengah, berkata prajurit wengker itu kepada Ki Bancak dengan wajah penuh amarah memuncak langsung mengayunkan tangannya ke arah Ki Bancak. Mencuri tenaga lawan, berkata Ki Bancak sambil memiringkan badannya bersamaan dengan menggeser kaki kanannya persis sama seperti yang dilakukannya ketika menghindari serangan awal lawannya itu, tapi kali ini diikuti dengan menangkap pergelangan tangan lawan dan menariknya searah tenaga lawan. Terlihat tubuh prajurit wengker itu terhuyung ke depan terbawa tarikan tangan Ki Bancak. Namun begitu prajurit wengker itu berusaha dengan tenaganya menahan tarikan itu, kembali dengan ringannya tangan Ki Bancak mengikuti arah dan tenaga lawan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Ki Bancak. Para jurit wengker lawannya itu yang berperawakan tinggi besar serta berotot itu di hadapan Ki Bancak seperti seonggok karung kapas yang begitu ringannya dipermainkan oleh Ki Bancak yang nampaknya sudah sangat menguasai sebuah ilmu rahasia mencuri tenaga lawan. Ternyata Ki Bancak nampaknya tidak ingin menjatuhkan lawannya dengan segera, beberapa kesempatan telah dilepaskannya dengan begitu saja. Kelihatannya Ki Bancak bermaksud ingin menguras habis tenaga dan kekuatan lawannya dan membuatnya menjadi semakin putus asa. Akhirnya Ki Bancak sudah dapat melihat bahwa lawannya memang sudah terkuras habis tenaga dan nafasnya. Maka dalam sebuah serangan dengan mudahnya Ki Bancak menangkap tangan lawan dan memelintirkannya hingga sampai ke belakang pundaknya. Sementara tangan Ki Bancak yang masih bebas telah mengunci mati prajurit wengker itu dengan mencengkeram pinggang lawan. Akibatnya prajurit itu seperti merasakan nafasnya putus dan dengan mudahnya Ki Bancak mendorong prajurit yang tidak berdaya itu jatuh tersungkur mencium tanah. Terlihat Ki Bancak telah melepaskan cengkeraman tangan di pinggang lawan, namun masih mengunci tangan prajurit itu yang masih berbaring tengkurap. Berteriaklah bahwa kamu menyerah atau kupatahkan tanganmu, berkata Ki Bancak kepada prajurit wengker itu sambil sedikit menambahkan pelintiran tangannya. Aku menyerah, berteriak prajurit wengker itu merasa khawatir tangannya akan patah bila semakin dipelintir lagi oleh Ki Bancak. Mendengar teriakan itu, Ki Bancak telah melepaskan kunciannya dan perlahan mundur menjauhi lawannya. Seperti sebagaimana sebelumnya, terlihat Ki Bancak berbalik badan menghadap ke arah para prajurit Singa Sari yang tengah bersorak gegap gempita, merangkapkan kedua tangannya di dada dan sedikit membungkukan badannya penuh rasa terima kasih atas simpatik yang diterima untuk kemenangannya. Hidup Ki Bancak, hidup Ki Bancak berkata beberapa orang prajurit Singa Sari mengeluh-eluhkan diri Ki Bancak. Sementara itu tidak ada sedikitpun suara yang terdengar dari pihak prajurit wengker, mereka sepertinya tengah. Dipenuhi perasaan kecewa, petarung mereka dikalahkan dengan begitu mudahnya. Terlihat Ki Rangga Gajah Mungkur bertolak pinggang menahan rasa kecewanya sambil mencari-cari siapakah orang kedua yang akan dipilihnya. Jangan sampai mengecewakan diriku, berkata Ki Rangga Gajah Mungkur kepada salah seorang prajuritnya yang telah dipilih menjadi orang kedua yang akan turun bertarung. Terlihat prajurit wengker pilihan Ki Rangga Gajah Mungkur telah maju ke arna pertempuran. Seperti sebelumnya, Raden Wijaya memperhatikan diri petarung lawan dari bawah kaki hingga kepala seperti tengah mencari kelebihan dan kelemahan petarung lawan. Tiba-tiba saja Raden Wijaya menangkap kilatan dari sorot mata petarung mungkur sebagai tanda orang bersangkutan telah menguasai dan mampu mengungkapkan inti tenaga cadangan di dalam dirinya. Terlihat Raden Wijaya berbalik arah, dan segenap pasukannya seperti menahan nafas menunggu apakah dirinya yang akan mewakili maju ke arna pertarungan. Dan Matra Raden Wijaya masih terus mencari, hingga akhirnya tertahan ke arah tubuh salah seorang prajuritnya yang masih muda dan cukup tampan. Aku yakin kamu mampu menandingi lawanmu, berkata Raden Wijaya kepada prajurit muda itu yang tidak lain adalah gajah pagon. Semoga hamba dapat memenuhi harapan tuanku, berkata gajah pagon merangkapkan kedua tangannya penuh hormat kepada Raden Wijaya. Perlahan gajah pagon melangkah ke tengah arna. Persiapkan dirimu anak muda, berkata prajurit wengker itu sepertinya meremahkan diri gajah pagon, pemuda dihadapannya. Aku sudah siap, berkata gajah pagon sambil mengendapkan dirinya menyerahkan segala akal dan budinya kepada yang maha memiliki kekuatan. Lihat seranganku, berkata prajurit wengker itu sambil menerjang gajah pagon dengan sebuah tendangan cukup kuat dan cepat. Gajah pagon adalah seorang yang selalu berhati-hati, tidak sedikitpun meremahkan lawannya. Dengan sigap telah mengelak ke samping dan menyusul dengan sebuah serangan balasan melancarkan tendangan ke arah tubuh lawan. Melihat bahwa serangan awalnya dapat dengan begitu mudah dihilangkan oleh gajah pagon bahkan telah langsung balas menyerangnya, prajurit wengker itu menjadi maklum bahwa anak muda itu bukan anak muda sembarangan. Maka sambil mengelak, prajurit wengker itu kembali membuat serangannya dengan kecepatan dan kekuatan berlipat. Bukan main cepatnya serangan pihak lawan yang juga telah dilambari tenaga cadangan kekuatan dari dalam diri yang disalurkannya lewat tangan dan pukulannya. Gajah pagon yang sudah berhati-hati di awal pertempurannya dapat merasakan kecepatan dan kekuatan lawan, maka dengan segera gajah pagon menghentakkan kecepatannya pada tataran ilmunya berlapis ganda. Bukan main kagetnya prajurit wengker itu, dengan kecepatan melampaui dirinya, gajah pagon dapat melesat menghindari pukulannya bahkan kembali balas menyerangnya dengan pukulan mengarah ke pinggangnya yang terbuka, sebuah titik serangan yang cepat dan sukar sekali dihindarkan. Terlihat prajurit wengker itu menghindari serangan gajah pagon dengan karamelan tingkai yang kebelakang dan telah menjejakan kakinya di tanah dengan begitu cepat dan begitu indahnya. Maaf, aku telah meremehkanmu, berkata prajurit wengker itu kepada gajah pagon yang ternyata bukan seorang pemuda biasa sebagaimana anggapannya semula. Setelah berkata demikian, terlihat prajurit itu kembali menyerang gajah pagon, tentunya dengan kecepatan dan kekuatan yang berlipat. Kembali gajah pagon dapat menghindar dan langsung menyerang balik dengan kecepatan yang melampaui lawannya. Demikianlah, pertempuran makin lama semakin seru, semakin cepat dan begitu menegangkan karena keduanya terus meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Mereka masih sedang saling menjajagi tataran ilmu masing-masing, berkata Raden Wijaya dalam hati memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Sebagai mana yang dilihat oleh Raden Wijaya, ternyata gajah pagon masih terus berusaha mengimbangi tataran ilmu lawannya dan tidak langsung menyerang lawannya dengan tataran ilmu puncaknya. Akibatnya pertempuran berlangsung menjadi semakin cepat, semakin keras, begitu seru dan masih belum dapat ditebak siapa di antara keduanya yang mempunyai tataran ilmu lebih tinggi. Gajah pagon dapat merasakan angin pukulan lawan lewat begitu keras dan kuat setiap kali serangannya yang meleset di tempat kosong. Aku harus berhati-hati, berkata gajah pagon dalam hati menghadapi lawannya yang nampaknya punya kekuatan yang bukan wadak, tapi kekuatan cadangan dari dalam diri yang dapat dihentakan dan disalurkannya di tangan dan kakinya dalam setiap serangan, sebuah serangan pukulan yang sangat berbahaya. Anak muda ini masih saja dapat menghindar, berkata pula prajurit wengker itu dalam hati dengan penuh penasaran setiap kali menyerang dengan tataran ilmu yang sudah ditingkatkannya. Demikianlah, semakin lama pertempuran itu berlangsung semakin cepat, hingga keduanya terlihat melesat seperti bayangan saling menyerang dan menghindar. Pantas Senapatira dan Wijaya memilih anak muda itu, berkata salah seorang prajurit Singasari yang pandangannya sudah kabur melihat pertempuran yang semakin cepat mengagumi ilmu gajah pagon yang ternyata sudah begitu tinggi melampaui dirinya sendiri. Aku bersyukur tidak dipilih oleh Senapatira dan Wijaya, berkata kawan prajurit Singasari di sebelahnya membayangkan dirinya akan menjadi bulan-bulanan pukulan lawannya. Sementara pertempuran masih terus berlangsung dengan serunya, semua yang melihat pertempuran itu sepertinya terus menahan nafas tegang mana kala bahaya mengancam pada diri petarungnya, namun akhirnya mereka bernafas lega mana kala petarungnya. Dapat keluar dari seragapan dan serangan lawan yang datang beruntun dan berlangsung begitu cepatnya. Tataran ilmu gajah pagon berada di atas ilmu lawannya, berkata Raden Wijaya dalam hati yang terus mengamati pertempuran itu. Ternyata penilaian Raden Wijaya tidak meleset jauh dengan apa yang terjadi di arna pertempuran itu. Ternyata memang tataran ilmu gajah pagon lebih di atas tataran ilmu lawannya. Terlihat beberapa kali gajah pagon dapat dengan mudahnya mengelak setiap serangan prajurit wengker itu yang semakin lama telah menguras banyak tenaganya. Prajurit wengker itu merasakan serangan gajah pagon semakin meningkat cepat dan sangat berbahaya, beberapa kali dirinya harus melompat jauh menghindari serangan yang begitu kuat dan cepatnya. Dan akhirnya prajurit wengker itu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan serangan gajah pagon yang telah meningkatkan tataran ilmunya lebih tinggi lagi. Serangan gajah pagon tidak dapat lagi diikuti oleh pandangan matelawannya, begitu tiba-tiba dan sangat cepat datangnya. Des, sebuah tendangan gajah pagon yang dilambari tenaga cadangan dari inti kekuatan diri berhasil menembus dada prajurit wengker itu. Kasihan, prajurit wengker itu merasakan seperti ditabrak tiga ekor kuda bersamaan, terlempar lima langkah jatuh terlentang di tanah merasakan tulang dadanya remuk patah, terlihat nafasnya sesak tersengal merasakan sakit yang sangat. Lama orang itu tidak mampu bangkit berdiri. Terlihat dua orang prajurit wengker datang menghampirinya, menggotongnya ke pinggir harna. Dua petarung kirangga sudah kami kalahkan, itu artinya tidak perlu ada lagi petarung ketiga, berkata Raden Wijaya kepada kirangga gajah mungkur, pemimpin prajurit wengker. Kami mengaku kalah, kami juga tidak akan mampu menghadapi pasukanmu seandainya saja ada keinginanku mengelak kesepakatan yang sudah kita buat, berkata kirangga gajah mungkur kepada raden Wijaya. Kiranggarla meninggalkan barang upeti itu, bertanya Raden Wijaya kepada kirangga gajah mungkur. Bukankah itu kesepakatan kita, bertanya balik kirangga gajah mungkur kepada raden Wijaya. Dari awal sudah kami katakan, bahwa tidak ada permusuhan apapun antara kami dengan orang wengker, berkata raden Wijaya kepada kirangga gajah mungkur dengan sedikit senyum di bibirnya. Bawalah kembali upeti itu, sampaikan salamku kepada raja wengker bahwa kerajaan Singasari masih ada, selama itu pula tidak ada hak untuk para penguasa di kediri menerima upeti dari siapapun di jawadwipa ini, berkata kembali raden Wijaya kepada kirangga gajah mungkur. Akanku sampaikan salamu kepada raja kami, juga cerita tentang pasukan Singasari hari ini yang telah memberi kesempatan pasukan kecil dari wengker untuk tetap hidup, tanpa korban dan darah. Cerita ini juga akan kami sampaikan kepada keluarga kami, istri dan anak-anak kami, agar mereka mengetahui kepada siapa terima. Kasih diaturkan, berkata kirangga gajah mungkur penuh haru. Kita sudah menyelesaikan tugas kita, berkata raden Wijaya kepada pasukannya ketika melihat pasukan wengker telah jauh menghilang di kerapatan hutan banaran. Bukan main senangnya para prajurit Singasari itu bahwa tugas mereka telah selesai tanpa begitu banyak kesukaran, juga tanpa peperangan dan korban. Kita kembali ke kota raja Singasari, berkata kembali raden Wijaya kepada semua prajuritnya yang disambut dengan sorak-sorai penuh kegembiraan. Terlihat beberapa prajurit tengah mengemasi beberapa keperluan untuk perjalanan kembali mereka ke kota raja Singasari. Aku berharap setelah tiba di kota raja Singasari kita diliburkan dua-tiga hari, berkata salah seorang prajurit kepada kawannya. Dua atau tiga hari cukup untuk menemui keluarga, bercanda seharian dengan puteraku yang baru bisa berjalan, berkata kawan prajurit itu menimpali perkataannya. Bercanda dengan putramu atau ibu dari putramu, berkata prajurit itu menggoda kawannya. Terlihat kawan prajurit itu hanya tersenyum tersipu, tidak menimpali godaan kawannya itu. Sementara itu beberapa prajurit nampaknya sudah bersiap untuk melakukan perjalanannya kembali, sepertinya mereka sudah tidak sabaran menunggu perintah meninggalkan hutan banaran secepatnya. Demikianlah, menjelang matahari di atas hutan banaran terlihat sudah bergeser rebah di ujung barat bumi, menjelang suasana di sekitar hutan banaran sudah hampir begitu gelap karena sinar matahari yang redup teduh tidak mampu lagi menerangi hutan banaran yang kerap ditumbuhi banyak pohon kayu yang tinggi rimbun bercabang. Terlihat iring-iringan prajurit Singasari telah keluar dari hutan banaran. Dalam perjalanan pulang menuju kota Raja Singasari, mereka tidak lagi harus berjalan melambung menghindari beberapa padukuhan, mereka berjalan melewati jalan-jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang. Di sepanjang perjalanan mana kala melewati sebuah padukuhan, iring-iringan pasukan ini menjadi tontonan yang menarik orang-orang padukuhan. Inilah yang diinginkan oleh Raden Wijaya, menunjukkan bahwa prajurit Singasari masih ada, masih siap kembali merebut tahta Singasari yang tersita. Hidup prajurit Singasari, berkata beberapa orang dari balik pagar halaman rumahnya menyongsong iring-iringan prajurit Singasari yang tengah melewati sebuah padukuhan. Kami sudah membawa perbekalan kami sendiri, berkata Raden Wijaya kepada seorang demang ketika pasukannya harus bermalam di sebuah kademangan. Lumbung-lumbung kami tidak akan berkurang, terimalah kegembiraan dan kebanggaan kami telah disinggai para pahlawan kami prajurit Singasari, berkata ki demang kepada Raden Wijaya yang menolak menerima sumbangan makanan. Bagian 2 Demikianlah iring-iringan pasukan Raden Wijaya akhirnya setelah melakukan perjalanan beberapa hari akhirnya telah sampai juga di kota Raja Singasari. Ternyata beberapa pasukan yang bertugas di beberapa tempat berbeda sudah lebih dulu sampai di kota Raja Singasari. Bukan main gembiranya Raden Wijaya mendapatkan laporan dari beberapa perwiranya bahwa mereka umumnya telah melakukan tugas dengan baik. Beberapa hari kemudian Raden Wijaya telah mulai menuai atas apa yang telah dilakukan bersama seluruh pasukannya di berbagai tempat mengunting jalur upeti untuk penguasa kediri. Telah berdatangan utusan dari Raja-Raja di seluruh Tanah Jawa menyampaikan dukungan dan kesetiaannya. Kami atas nama junjungan Tuanku Raja Wangker menyampaikan dukungan dan kesetiaan kami berkata salah seorang utusan dari Raja Wangker yang datang ke kota Raja Singasari. Kami dari Kerajaan Pawetan siap menjadi sahabat perjuangan Tuanku berkata seorang utusan dari sebuah Kerajaan Pawetan kepada Raden Wijaya menyampaikan dukungan dan kesetiaannya. Dan banyak lagi dari berbagai daerah yang dulu pernah bersatu di bawah naungan Singasari Raja datang menyampaikan kesetiaannya, terutama mereka para Raja yang masih kerabat dan keluarga dekat istana Singasari. Sampaikan salamku kepada junjungan kalian, bahwa kami mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga atas kesediaan mendukung perjuangan kami, dan kami tidak akan meninggalkan sahabat setia dalam suka maupun duka, berkata Raden Wijaya kepada para utusan itu dipasang gerahannya di istana Singasari. Demikianlah, Raden Wijaya banyak menerima tamu utusan dari beberapa daerah yang menyampaikan kesetiaan mereka dan dukungannya. Dan yang membuat Raden Wijaya menjadi merasa begitu terharu manakala datang dari tempat yang begitu jauh, utusan resmi dari Kerajaan Sunda Galuh. Guru suci Dharma Siksa telah meminta kami datang menemui cucundanya, beliau begitu sangat prihatin mendengar apa yang telah terjadi dan menimpa keluarga istana Singasari ini, berkata utusan itu kepada Raden Wijaya. Sampaikan salamku pada Rama Dharma Siksa dan keluarga istana Sunda Galuh, bahwa cucunda dan keluarga tidak berkurang apapun, hanya mohon doa restunya untuk perjuangan cucunda, berkata Raden Wijaya kepada utusan resmi dari Kerajaan Sunda Galuh itu. Salam tuanku kepada guru suci Dharma Siksa dan keluarga istana Sunda Galuh akan kami sampaikan, berkata utusan itu kepada Raden Wijaya sambil memohon untuk pamit diri. Lama Raden Wijaya merenung seorang diri di pasang gerahannya ketika utusan dari Kerajaan Sunda Galuh itu keluar meninggalkannya. Seandainya hari ini ku minta pasukan segelar sepapan dari Kerajaan Sunda Galuh, pasti Rama Dharma Siksa akan mendatangkannya untukku, berkata Raden Wijaya dalam hati. Sementara itu langit senja di atas pasang gerahan Raden Wijaya di istana Singasari sudah mulai meredup pergi berganti seng malam bersama rembulan bulat penuh yang tersenyum datang mengintip di ujung atap rumah panggung di depan pendapat utama. Malam ini rembulan begitu indahnya, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya ketika muncul di tangga teratas di pendapat utama pasang gerahan Raden Wijaya di istana Singasari. Arya Kuda Cemani malam itu sengaja datang seperti malam-malam sebelumnya menemani Raden Wijaya di pasang gerahannya. Rembulan yang indah di atas istana Singasari yang sengaja dibiarkan membusuk oleh penguasa kediri, berkata Raden Wijaya dengan tertawa getir sambil memandang rembulan dari tempatnya duduk di pendapat utama. Mereka penguasa kediri masih belum berani memasuki kota Raja Singasari, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Yang pasti mereka tidak akan meminta upeti kepada kita, berkata Raden Wijaya yang disambut tawa oleh Arya Kuda Cemani. Kita sudah berhasil menunjukkan bahwa pasukan Singasari masih ada, dan kita sudah mendapatkan banyak dukungan dan kesetiaan, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Apakah sudah saatnya kita menggempur kota Raja ke diri, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani dengan wajah penuh percaya diri yang tinggi. Belum saatnya, Raden, berkata Arya Kuda Cemani, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski aku melihat kita punya kekuatan yang dapat diandalkan, berkata kembali Arya Kuda Cemani sambil menarik nafas panjang. Sepertinya paman sudah punya sebuah siasat yang cemerlang, berkata Raden Wijaya yang melihat bahwa Arya Kuda Cemani sudah mempunyai sebuah rencana lain. Sebelum menggempur mereka, kita rapuhkan semangat mereka, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Dengan care apa kita merapuhkan semangat mereka, bertanya Raden Wijaya. Terlihat Arya Kuda Cemani tidak langsung menjawab, tersenyum melihat Raden Wijaya berpikir menebak rencana dan siasatnya. Memutuskan jalur perdagangan mereka, berkata Arya Kuda Cemani sambil memandang wajah Raden Wijaya yang terlihat begitu cerah mendengar siasat dan rencananya. Sebuah siasat yang cemerlang, seperti membiarkan tanaman baru layu tanpa air, berkata Raden Wijaya dapat menangkap arah dari rencana dan siasat dari Arya Kuda Cemani. Sementara itu rembulan malam sudah mulai merambat mendaki kaki langit di atas pendapat utama pasang gerahan Raden Wijaya. Cahaya sinar rembulan juga telah menyinari jalan-jalan di kota Raja Singasari yang lengang. Kota Raja Singasari setelah serangan prajurit Raja Jayakatwang memang seperti kota mati yang sepi. Banyak warganya yang pergi, mengungsi menjauh dan tidak ada niat untuk datang kembali. Di keremangan cahaya rembulan terlihat tiga orang berkuda tengah memasuki gerbang kota Raja Singasari. Mereka bertiga terus memasuki jalan-jalan kota Raja Singasari yang begitu lengang dan sepi. Dan kuda mereka akhirnya berhenti tepat di depan pintu gerbang istana Singasari. Terlihat ketiganya telah turun dari atas kudanya dan menuntun kudanya mendekati garduranda. Selamat bertemu kembali tuon Senapatimahesaamping, berkata seorang prajurit muda yang datang menyongsong kedatangan mereka. Ternyata yang disapa oleh prajurit muda itu adalah Senapatimahesaamping bersama dua orang sahabatnya yang tidak lain adalah Kisandikala dan Argalanang. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya bahwa Senapatimahesaamping bersama dua sahabatnya itu telah berlayar menumpang perahuyung Singasari dari Pulau Tanah Wangiwangi. Tanpa rintangan apapun akhirnya mereka telah tiba di bandar ujung galuh, sebuah bandar pelabuhan di ujung timur Jawa Dwi Pa yang cukup ramai disinggai banyak kapal kayu pedagang dari berbagai penjuru kota pelabuhan. Dan tanpa beristirahat lagi mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Raja Singasari. Maaf bila kedatangan kami telah mengganggu malam kalian, berkata Senapatimahesaamping kepada prajurit muda itu. Sudah menjadi tugasku, berkata prajurit muda itu. Merasa simpatik dengan sikap Senapatimahesaamping yang dianggapnya sangat ramah itu. Terlihat prajurit muda itu memanggil beberapa kawannya untuk membawa kuda-kuda tamunya dan menawarkan dirinya untuk mengantar Senapatimahesaamping, Kisandikala dan Argalanang menuju Pasanggrahanra dan Wijaya. Langit sudah larut malam memenuhi lorong jalan di Istana Singasari yang gelap ketika Senapatimahesaamping, Kisandikala dan Argalanang mengikuti langkah prajurit muda yang berjalan sambil memegang sebuah obor bambu di tangannya menerangi jalan di muka mereka menuju Pasanggrahan Raden Wijaya. Raden Wijaya dan Arya Kuda Cemani masih ada di pendapat utama Pasanggrahan ketika mereka melihat cahaya obor memasuki halaman Pasanggrahan dan mendekati pendapat utama. Kalian datang bersama cahaya obor kegembiraan, berkata Raden Wijaya kepada Mahesaamping dan Argalanang dengan penuh gembira. Aku membawa cahaya obor yang lain, seorang sahabat baru yang akan membakar semangat perjuangan kita, berkata Mahesaamping ketika memperkenalkan diri Kisandikala kepada Raden Wijaya dan Arya Kuda Cemani. Bukan menerasa gembiranya hati Raden Wijaya ketika Mahesaamping membawa banyak cerita tentang keadaan keluarga Istana Singasari di Pulau Tanah Wangi Wangi. Bibit-bibit tanaman yang sengaja dibawa oleh Ratu Anggap Haya ternyata dapat tumbuh di Pulau Tanah Wangi Wangi, berkata Mahesaamping bercerita tentang Keadaan keluarga Istana Singasari di Pulau Tanah Wangi Wangi. Ratu Anggap Haya telah menurunkan pengetahuannya tentang bercocok tanam yang baik kepada warga Pulau Tanah Wangi Wangi. Mungkin karena itu pula warga penghunit Pulau Tanah Wangi Wangi memanggilnya dengan sebutan Cuan Raja Jawa, berkata kembali Mahesaamping melanjutkan ceritanya. Cuan Raja Jawa, berkata Raden Wijaya sambil tertawa mendengar sebutan baru untuk kakeknya Ratu Anggap Haya. Jayanagara dan Aditya Warman telah menemukan guru yang baik, buyutnya sendiri Ratu Anggap Haya, berkata Argalanang menambahkan cerita Mahesaamping. Terima kasih, berita tentang keluarga ku telah membuat hatiku menjadi begitu tentram, berkata Raden Wijaya yang merasa gembira mendengar bahwa keluarganya saat ini berada di tempat yang aman. Tidak terasa hari terus berlalu membawa malam terhimpit di ujung perjumpaan pagi dalam warna langit memerah. Tidak terasa hari sudah hampir pagi, berkata Arya Kuda Cemani sambil memandang langit yang memang sudah dipenuhi cahaya kemerahan tanda pagi sebentar lagi akan tiba. Masih ada sedikit waktu untuk beristirahat, berkata Raden Wijaya sambil mempersilahkan semua sahabatnya untuk beristirahat. Terlihat pendapat utama itu telah menjadi begitu sepimana Kalara dan Wijaya sebagai orang terakhir yang keluar meninggalkan pendapat utama untuk beristirahat di ujung malam di awal menjelang pagi. Terdengar sayut suara ayam jantan dari tempat yang begitu jauh saling bersahutan mengisi warna lengkung langit yang semakin rata dipenuhi cahaya kemerahan yang berasal dari sumber cahaya bulat kuning terang yang muncul di ujung timur bumi. Itulah warna cahaya Seng Fajar penguasa cahaya wajah bumi pagi yang baru datang dari balik bumi lain menyapa rumput-rumput hijau, mengusap daun dan batang pohon kayu melelahkan butir-butir rembun turun membasahi tanah. Dan akhirnya, cahaya pagi telah memenuhi halaman pasang gerahan Raden Wijaya manakala terlihat beberapa prajurit perwira datang memasuki pendapat utama. Hari itu Raden Wijaya memang telah mengundang beberapa perwiranya untuk menyampaikan sebuah tugas baru, menutup semua pintu perdagangan menuju Kota Raja Kediri. Tugas kalian adalah menutup semua jalur perdagangan Kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya mengawali pembicaraannya mengenai sebuah rencana dan siasat baru dari perjuangannya merebut kembali tahta Singasari. Tugas ini memang dapat menjadi bias manakala ada sedikit hati untuk memperkaya diri. Namun aku yakin kalian mampu mengendalikan para prajurit untuk tetap berlaku sebagai ksatria utama, sebagai pengayom yang menyejukkan hati dimanapun kalian berada. Semoga aku tidak mendengar ada sekelompok prajurit yang menjadi perampok jalanan, berkata Raden Wijaya kepada para perwiranya yang nampaknya sudah dapat mengerti apa yang harus dilakukannya. Satu persatu para perwira itu terlihat pamit diri untuk segera menyiapkan pasukannya melaksanakan tugas baru, menutup semua pintu jalur perdagangan menuju Kota Raja Kediri. Akhirnya di pendapat utama itu tinggal beberapa sahabat dekat Raden Wijaya sendiri, mereka adalah Mahesa Amping, Ki Sandikala, Argalanang, Ki Bancak, Ki Sukasrana dan Gajah Pagon. Mereka nampaknya masih menunggu tugas apa gerangan yang akan disampaikan oleh Raden Wijaya kepada mereka. Penguasa Kediri pasti tidak akan berdiam diri, pasti akan bergerak membuka dengan paksa jalur perdagangan mereka, berkata Mahesa Amping yang dari semula mendengarkan urayan rencana dan siasat Raden Wijaya kepada para perwiranya. Itulah yang kita nantikan, pintu mana yang akan mereka datangi, berkata Raden Wijaya sambil menyapu wajah semua sahabatnya. Aku yakin kalian yang ada di pendapat utamaku ini punya kemampuan yang cukup tinggi, sebagai kelompok pasukan khusus yang akan mengurangi kekuatan mereka sebelum sampai di ujung pintu jalur perdagangan yang ingin mereka pecahkan, berkata kembali Raden Wijaya kepada semua sahabat dekatnya itu. Kita akan menjadi sebuah kelompok pasukan senyap, menyerang di kegelapan malam menghantui perjalanan mereka, berkata Ki Bancak yang telah menangkap maksud dan arah pembicaraan Raden Wijaya. Ki Bancak sudah dapat menebak kemana arah perkataanku, dan aku bangga dapat berada bersama kalian, berkata Raden Wijaya memastikan dirinya akan bergabung dalam kelompok pasukan khusus itu, sebuah pasukan kecil bersama semua sahabat dekatnya yang diketahui kesetiaannya yang saat itu berada di bawah satu atap bersamanya, di bawah atap pendapat utama. Demikianlah, pada hari itu terlihat kesibukan besar di barak-barak prajurit yang tidak jauh dari Istana Singasari. Mereka para prajurit Singasari nampaknya tengah mempersiapkan diri mereka esok hari harus sudah segera keluar dari kota Raja Singasari melaksanakan tugas baru menutup pintu jalur perdagangan yang biasa dilewati oleh para pedagang menuju kota Raja ke diri dari berbagai penjuru. Cuma menghalau sekelompok pedagang, tidak perlu mencabut pedang. Cukup memperlihatkan berwaku ini sudah membuat para pedagang lari kocar kacir, berkata seorang prajurit Singasari di baraknya yang berwajah dipenuhi banyak bulu cambang dan kumis yang lebat. Tapi terkadang ada beberapa pedagang yang membawa banyak tukang pukul dalam perjalanan mereka, berkata temannya mengingatkan. Cuma kelas tukang pukul pasar, cukup aku sendiri yang menangani, berkata prajurit berwok itu penuh percaya diri. Bagus, kamu sendiri saja yang berangkat, berkata kawannya sambil mencibirkan bibirnya. Maka pada keesokan harinya di saat hari sudah terang pagi, terlihat beberapa orang prajurit terpisah dalam beberapa kelompok telah mulai meninggalkan kota Raja Singasari. Mereka menuju ke beberapa tempat tertentu yang dianggap sering dilalui oleh para pedagang keluar masuk kota Raja ke diri dari berbagai penjuru. Sementara itu jumlah petugas prajurit Sandi sengaja ditambah agar dapat lebih simak lagi memantau semua perkembangan yang terjadi, terutama di kota Raja ke diri. Ternyata prajurit Singasari yang bertugas memutuskan. Jalur perdagangan memang sungguh dapat diandalkan, mereka telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak bergeming manakala seorang pedagang mencoba menguji kesetiaan mereka. Kami sudah mendapat upah yang cukup sebagai seorang prajurit, bawalah kembali semua barang-barang kamu, berkata seorang perwira prajurit kepada seorang pedagang yang mencoba bermain metu kepadanya. Namun di beberapa tempat para prajurit Singasari harus berlaku keras manakala para pedagang dengan para pengawalnya mencoba menerobos jalan dengan paksa. Satu dua hari kota Raja ke diri memang belum merasakan apapun dampak dari penutupan jalur perdagangan mereka. Namun setelah berjalan dua pekan lamanya, baru para warga kota Raja ke diri merasa terganggu terutama beberapa barang yang tidak dapat dipenuhi oleh warganya sendiri menjadi langka, atau ada barangnya namun harus ditukar dengan harga yang cukup tinggi. Beberapa saudagar ke diri yang dekat dengan pihak istana ke diri sudah mencoba melaporkannya kepada para pejabat istana. Bukan menggalaunya Maharaja ke diri mendengar laporan dari beberapa pejabat istana ketika mendengar berita tentang penutupan jalur perdagangan. Orang-orang Tumapel itu harus diberi pelajaran, berkata Maharaja Jayakatwang kepada semua pejabat istana di ruang Maguntur Raya dengan suara penuh kemarahan. Hamba mohon izin paduka untuk mengerahkan prajurit ke diri menghalau penutupan jalur perdagangan itu. Berkata Patih Kebomundarang. Hari ini kuijankan dirimu untuk bertindak memberi pelajaran kepada orang-orang Tumapel itu, juga kepada siapapun yang mengganggu kedaulatan kekuasaanku, berkata Maharaja Jayakatwang kepada Patih Kebomundarang. Titah Baginda akan hamba laksanakan, berkata Kebomundarang kepada Maharaja Jayakatwang. Demikianlah, setelah usai pertemuan di ruang Maguntur Raya, Kebomundarang telah langsung memanggil beberapa perwiranya. Kita harus bersihkan semua jalur perdagangan dari para pengacau, berkata Patih Kebomundarang kepada beberapa perwiranya. Para pengacau terpencar dalam beberapa titik jalur, berkata salah seorang perwiranya. Menurut hamba jalur menuju ujung galuh adalah jalur utama yang harus dibersihkan terlebih dahulu, berkata salah seorang senapatinya kepada Patih Kebomundarang. Bagus, keberikan untukmu 2000 prajurit ke diri untuk membersihkan jalur menuju ujung galuh, berkata Patih Kebomundarang kepada senapatinya itu yang bernama Senapati Jaran Pekik. Bukan main bangganya Senapati Jaran Pekik yang dipercayakan melaksanakan tugas itu, terbayang dalam pikirannya sebuah bandar ujung galuh yang besar yang akan segera dikuasai. Setiap hari para saudagar akan datang kepadaku meminta sebuah perlindungan, berkata Senapati Jaran Pekik dalam hati membayangkan keuntungan pribadi. Yang akan didapat di samping pujian Seng Patih tentunya. Demikianlah, pada hari itu juga Senapati Jaran Pekik sudah menyiapkan prajuritnya yang akan dibawanya keluar dari kota raja ke diri. Terlihat kesibukan di sebuah barak prajurit yang tidak jauh dari istana ke diri, beberapa prajurit yang besok akan berangkat tengah menyiapkan dirinya. Gagal sudah rencanaku untuk izin pulang kampung, berkata seorang prajurit ke diri kepada kawannya. Bukankah pekan lalu kamu sudah izin pulang kampung, bertanya kawannya itu. Ketika pulang kampung, aku tertarik kepada seorang gadis tetanggaku yang sudah semakin cantik, berkata prajurit itu kepada kawannya. Aku mengerti, kamu minta izin pulang kampung lagi untuk meminta orang tuamu datang melamarnya, berkata kawannya itu mencoba menebak pikiran prajurit kawannya itu. Benar, itulah yang kupikirkan. Aku takut gadis itu keduluan dilamar orang lain, berkata prajurit itu dengan wajah bersungut. Kalau memang jodoh, tidak akan lari kemana-mana, berkata kawannya mencoba menghibur. Maksudmu meski gadisku itu akhirnya sudah menjadi janda, berkata prajurit itu sambil berkacak pinggang memandang kawannya yang langsung pura-pura sibuk membersihkan senjatanya. Kawannya itu sepertinya tidak mempedulikan lagi prajurit itu, terlihat asyik sendiri menyapu punggung pedangnya dengan minyak dan menggosoknya perlahan. Beberapa prajurit kediri saat itu memang sedang menyiapkan dirinya, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan mereka, yang dikabarkan dengan begitu sangat mendadak. Namun sebagai seorang prajurit mereka memang harus sedia setiap saat, kapanpun, meski di tengah malam sekalipun. Namun ternyata para prajurit Sandi Singasari ternyata sudah berada di hampir setiap penjuru kota Raja Kediri. Berita tentang akan berangkatnya 2.000 prajurit Kediri sudah mereka dapatkan. Dan mereka tidak harus menunggu hari esok, hari itu juga seorang prajurit Sandi Singasari telah keluar dari kota Raja Kediri, memacu kudanya membawa berita yang amat sangat penting itu. Prajurit Sandi itu terus memacu kudanya tanpa berhenti, bahkan ketika hari menjelang malam. Dalam pikirannya justru malam hari sepanjang jalan menjadi sepi dan tidak seorang pun memperhatikan dirinya terutama ketika harus melewati sebuah jalan padukuhan. Namun di sebuah bulakan panjang prajurit Sandi Singasari itu menghentikan kudanya tepat di sebuah rumah yang terpisah dan terkucil dari banyak rumah di sebuah padukuhan. Ternyata rumah itu adalah rumah penghubung jalur Sandi para prajurit Sandi Singasari yang sengaja dibangun antara kota Raja Kediri dan kota Raja Singasari untuk berbagai keperluan. Rawatlah kuda itu dengan baik, setengah hari perjalanan kami tidak beristirahat, berkata prajurit Sandi itu kepada seseorang kawannya di rumah itu sambil melompat ke punggung kuda baru. Semoga selamat sampai ditujuan, berkata kawannya itu kepada prajurit Sandi yang menjawabnya dengan sebuah senyuman sambil langsung menghentakan perut kuda yang ditungganginya itu dengan kakinya. Maka terlihat kuda itu seperti kaget terhentak mengangkat kedua kakinya dan langsung melangkah berlari diiringi pandangan matu kawan prajurit Sandi itu. Sebentar saja kuda dan prajurit Sandi itu sudah menghilang di kegelapan malam. Sepanjang malam prajurit Sandi itu terus memacu kudanya tiada henti, dan ketika warna langit malam mulai memerah di ujung pagi baru terlihat melambatkan laju kudanya dan berhenti di sebuah jalan di pinggir sebuah hutan. Terlihat prajurit Sandi itu bersandar di sebuah batang pohon besar dan membiarkan kudanya beristirahat minum dan merumput di sebuah sungai kecil yang tidak jauh dari tempatnya bersandar. Dan ketika suasana hutan dan jalan tempatnya beristirahat sudah mulai berwarna bening pagi, prajurit Sandi itu telah kembali melanjutkan perjalanannya ke kota Raja Singasari yang sudah tinggal setengah hari perjalanan lagi. Demikianlah, ketika matahari mulai bergeser ke sisi barat kaki langit prajurit Sandi itu terlihat sudah memasuki gerbang kota Raja Singasari. Beristirahatlah, aku akan ke istana membawa beritamu, berkata Arya Kuda Cemani kepada prajurit Sandi itu di rumahnya. Arya Kuda Cemani yang sudah menerima berita tentang pasukan kediri yang akan menggempur jalur perdagangan sampai ke ujung galuh langsung saat itu juga menemui Raden Wijaya di pasang gerahannya. Hari ini pasukan kediri baru sepertiga perjalanannya. Menuju ujung galuh, berkata Raden Wijaya ketika menerima berita dari Arya Kuda Cemani di pendapat utama bersama Mahesa Amping. Saatnya pasukan khusus ke Arna, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Malam ini juga kita berangkat bergabung dengan beberapa prajurit kita yang berada di jalur ujung galuh, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. Tugas kita menghambat dan mengurangi jumlah mereka yang akan langsung disapu bersih 2000 pasukan kita yang sudah menunggu di ujung galuh, berkata kembali Raden Wijaya menyampaikan rencana dan siasat perangnya. Siapa yang Raden percayakan memimpin pasukan kita di bandar ujung galuh, bertanya Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya yang damdiam mengagumi siasat perang Raden Wijaya yang dilihatnya sudah semakin matang. Aku percayakan kepada Ranggalawe membawa 2000 pasukan kita ke bandar pelabuhan ujung galuh, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. 2000 pasukan kita menunggu pasukan kediri yang sudah patah semangat di rong-rong pasukan khususmu selama di perjalanannya, sebuah siasat perang yang hebat, berkata Arya Kuda Cemani memuji jalan pikiran Raden Wijaya. Ujung galuh adalah bandar pelabuhan yang sangat penting bagi kediri, menguasai ujung galuh sama artinya menguasai urat leher kota raja kediri, berkata Raden Wijaya menyampaikan pandangannya kepada Arya Kuda Cemani dan Mahesa Amping di pendapat utama. Sementara itu Seng Senja yang bening telah mewarnai lengkung langit menyapa Seng Surya yang terlihat redup rebah di ujung barat bumi. Besok kalian sudah dapat berangkat ke bandar ujung galuh, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe dan beberapa perwiranya di pendapat utama yang sengaja diundang untuk mendengarkan beberapa penjelasan penting yang harus diketahui oleh mereka. Kami mohon diri menyiapkan para prajurit, berkata seorang perwira mewakili kawan-kawannya kepada Raden Wijaya setelah mereka merasa cukup mengerti apa yang harus dilakukannya. Dan Senja pun akhirnya berlalu manakala wajah malam mulai muncul membawa senyum rembulan bulat kuning mengintip di pucuk atap rumah panggung di depan pendapat utama pasang grahan Raden Wijaya. Kita berpisah tempat dan tugas, semoga keberuntungan selalu mengiringi langkah kita, berkata Ranggalawe ketika akan pamit diri dari pendapat utama untuk melihat kesiapan para prajurit singa sari malam itu yang akan berangkat keesokan harinya. Dan angin malam yang dingin sepertinya terus setia menemani para prajurit yang berjaga di Garduranda di muka pintu gerbang istana singa sari ketika mati mereka melihat beberapa bayangan penunggang kuda keluar dari lorong gelap istana yang lengang semakin mendekati mereka. Empat orang prajurit pepenjaga terlihat semuanya keluar dari Garduranda menyongsong ketujuh bayangan penunggang kuda yang menjadi semakin jelas ketika mereka semakin mendekat berjalan ke arah keempat prajurit peronda itu. Keempat prajurit peronda itu akhirnya dapat melihat jelas ada tujuh orang penunggang kuda, namun wajah ketujuh penunggang kuda itu masih terhalang keremangan malam. Siapakah gerangan ketujuh penunggang kuda itu? Terlihat keempat pepenjaga yang lengkap membawa senjata tombaknya itu dengan penuh hormat meletakkan satu telapak tangan tegak di depan dada mereka sambil menundukkan sedikit badannya setelah mengetahui siapa gerangan ketujuh penunggang kuda itu. Ternyata ketujuh penunggang kuda itu adalah Raden Wijaya dan Senapati Mahesa Amping yang berjalan beriringan, dengan penuh senyum Senapati Mahesa Amping menyapa keempat pepenjaga itu sambil melambaikan tangannya saat melewati mereka. Di belakangnya terlihat gajah pagon beriringan dengan Kisukasrana. Sementara di belakang terakhir adalah Kisandikala yang beriringan berjalan bersama Kibancak dan Argalanang. Malam itu mereka akan segera bergabung dengan beberapa prajurit yang sedang bertugas di jalur perdagangan Kota Raja Kediri menuju ujung Galuh. Terlihat mereka sudah keluar dari gerbang istana diikuti pandangan matu keempat prajurit peronda yang terus mengikuti langkah kaki kuda yang terus semakin menjauh dan akhirnya menghilang terhalang kegelapan malam di jalan Kota Raja Singasari yang masih lengang itu. Mari kita berpacu mengusir dingin malam, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping sambil menghentakkan perut kudanya dengan kakinya agar berlari kencang. Mahesa Amping yang melihat Raden Wijaya telah memacu kudanya berlari, langsung mengejar Raden Wijaya dengan ikut menghentakkan perut kudanya agar segera berlari mengejar kuda Raden Wijaya. Maka kelima kawannya yang melihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah memacu kudanya tidak ingin tertinggal jauh, mereka pun ikut memacu kudanya mengejar Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang sudah jauh dari mereka. Demikianlah, di malam gelap dan dingin itu terlihat tujuh penunggang kuda berpacu menyusuri jalan tanah yang sepi seperti tujuh bayangan hitam berlari saling mengejar dengan pakaian dan rambut mereka berkibar di hembus angin sepanjang jalan. Kuda-kuda mereka ternyata adalah kuda-kuda pilihan yang dapat berlari kencang serta kuat berjalan seharian tanpa henti. Akhirnya mereka telah sampai di persimpangan jalan menuju kota Raja Kediri. Terlihat Raden Wijaya memperlambat laju kudanya diikuti oleh keenam kawannya yang juga ikut memperlambat laju kudanya. Kemaram langit sudah bertebar warna merah pagi, mari kita temui mereka di hutan simpang, berkata Raden Wijaya kepada keenam kawannya itu sambil melompat turun dari punggung kudanya. Terlihat ketujuh orang itu sudah mulai memasuki hutan simpang sambil menuntun kuda-kuda mereka masuk mulai lebih jauh lagi di hutan simpang itu menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui oleh para pemburu atau orang-orang yang punya beberapa kepentingan di hutan itu. Sementara itu Seng Pagi sudah mulai membangunkan kicau burung di hutan simpang itu. Terlihat cahaya matahari menerobos lewat daun dan dahan menghangatkan tanah hutan. Mereka tengah mengintai kita, berbisik Raden Wijaya kepada Mahasa Amping yang sama-sama mempunyai pendengaran yang amat sangat tajam telah mengetahui ada banyak matahari, tengah bersembunyi di sekitar mereka. Keluarlah kalian, kita orang sendiri, berkata Mahasa Amping dengan suara yang keras memecah kelengangan suasana hutan simpang di pagi itu. Terlihat beberapa orang bermunculan dari berbagai tempat persembunyiannya langsung mendekati Raden Wijaya dan rombongannya. Orang-orang yang muncul itu ternyata para prajurit Singasari. Ampunkan hamba yang mencurigai kehadiran tuanku, berkata seorang prajurit perwira kepada Raden Wijaya. Justru kami yang harus minta maaf, datang tiba-tiba, berkata Raden Wijaya kepada prajurit perwira itu pimpinan prajurit yang ada di hutan simpang. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, prajurit perwira itu bercerita tentang beberapa hal tentang tugas mereka menghadang semua pedagang yang masuk dan keluar menuju kota Raja Kediri. Tugas kalian sekarang adalah menghambat pasukan Kediri yang akan mengamankan jalur ini dan menguasai bandar labuhan ujung daluh, berkata Raden Wijaya kepada prajurit perwiranya menceritakan tentang rencana dan siasatnya menghambat dan mengganggu. Pasukan Kediri Hamba akan menyampaikan tugas ini kepada semua prajurit, berkata prajurit perwira itu pamit di hadapan Raden Wijaya untuk menemui semua bawahannya. Setelah prajurit perwira itu pergi, terlihat Raden Wijaya dan keenam sahabatnya itu terlihat tengah membuat sebuah rencana untuk menyambut kedatangan pasukan Kediri yang diperkirakan akan melewati hutan simpang itu. Merobohkan pohon di kiri kanan jalan ketika pasukan Kediri lewat, bertanya Kisukasrana ketika mendengar salah satu siasat Raden Wijaya, apalagi dilihatnya bahwa pohon kayu di sepanjang jalan simpang rata-rata sangat besar tidak bisa dipeluk oleh dua tangan orang biasa. Aku sendiri yang akan melakukannya, berkata Raden Wijaya kepada Kisukasrana sambil tersenyum. Tapi aku cuma dapat melakukannya pada satu sisi, siapa yang dapat melakukannya di sisi lain, berkata Raden Wijaya menyapu ke enam sahabatnya untuk meminta pertimbangan dari mereka. Kisandikala dapat melakukannya, berkata Mahesa Amping sambil memandang kepada Kisandikala. Dan saat itu semua pandangan matlah tertujuk kepada Kisandikala seorang. Mungkin aku dapat melakukannya, tapi tidak secepat Raden Wijaya, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya sambil merangkapkan kedua tangannya. Bila saudaraku senapati Mahesa Amping yang menunjuk, aku sudah langsung percaya bahwa Kisandikala pasti dapat melakukannya, berkata Raden Wijaya yang percaya kepada Mahesa Amping bahwa Kisandikala pasti dapat melakukannya dan diam-diam menaruh hormat kepada Kisandikala yang selalu mengenakan pakaian jubah hitam yang menandakan dirinya adalah seorang guru suci dari sebuah aliran agama. Terlihat Kisukasrana dan Gajah Pagon Gambia melirik ke arah Kisandikala yang belum begitu lama dikenalnya, membayangkan bahwa pendekta yang jarang bicara itu dapat menumbangkan pohon besar, dan tidak cuma satu buah pohon besar. Ternyata pendekta sahabat Mahesa Amping adalah seorang yang sakti, berkata Kisukasrana dan Gajah Pagon masing-masing kepada dirinya sendiri dalam hati. Sementara itu Ki Bancak dan Arga Lanang yang sudah mengenal siapa Kisandikala sebagai seorang pemimpin besar persaudaraan pada pokan teratai putih di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa itu merasa yakin akan kemampuan dan kesaktian guru suci itu. 100 prajurit Singasari di tempat persembunyiannya langsung membidik pasukan ke diri yang sedang kacau menghindari pohon tembang, sebuah rencana dan siasat yang hebat, berkata Arga Lanang memuji siasat Raden Wijaya. Mereka pasti tidak membiarkan dirinya menjadi umpan anak panah, pasti beberapa di antara mereka akan mencari sumber arah para pembidik gelap itu, berkata Gajah Pagon memberikan pandangannya tentang rencana dan siasat Raden Wijaya. Saudaraku ini sering bermain-main dengan kabut, berkata Raden Wijaya sambil memandang kepada Mahesa Amping. Saat itu juga semua pandangan tertuju ke arah Mahesa Amping. Melihat semua mata memandang kepadanya, Mahesa Amping balas memandang semua sahabatnya itu. Aku cuma punya sedikit kemampuan membuat sebuah kabut, berkata Mahesa Amping sambil mengangguk kecil tanda setuju dengan tugas yang diberikan kepadanya, membuat sebuah kabut yang akan menutupi pandangan sekaligus melindungi para pembidik gelap. Terlihat Raden Wijaya sedikit tersenyum memandang anggukan kepala dari sahabatnya Mahesa Amping yang diketahui bukan saja dapat membuat sebuah kabut, bahkan lebih dari itu di mana pernah disaksikan sendiri dengan kemampuan dan kesaktiannya mampu membuat sebuah badai hujan lebat. Dulu kemampuannya sudah begitu luar biasa, ku tak tahu lagi sudah sampai di mana saat ini kemampuan saudara seperguruanku ini, berkata Raden Wijaya dalam hati membayangkan tingkat tataran ilmu Mahesa Amping saat ini. Sementara itu matahari di atas hutan simpang sudah merayap singgah di atas puncak lengkung langit, cahayanya masuk menerobos di antara celah daun dan dahan menghangatkan rumput halus yang tumbuh di atas tanah yang tidak terhalang mendapatkan sinar matahari langsung. Terlihat para prajurit Singasari telah tersebar di antara hutan simpang di kanan-kiri jalan di atas pohon tinggi dan tersembunyi menanti pasukan kediri yang telah diperhitungkan pasti melewati jalan itu. Para prajurit Singasari itu telah siap sebagai pembidik gelap yang akan menghujani jalan dengan anak panah mereka. Pastikan bahwa panah sendaranmu dapat aku dengar, berkata seorang prajurit Singasari kepada kawannya yang sama-sama ditugaskan sebagai prajurit pemantau. Berantai Pastikan juga bahwa telingamu masih bisa mendengar, berkata kawannya itu sambil tertawa. Terlihat seorang prajurit Singasari tengah naik ke sebuah pohon kayu yang cukup perindang. Akhirnya prajurit itu telah mendapatkan sebuah batang yang dianggapnya sudah begitu nyaman di mana dirinya dapat bersandar sambil menunggu perintah menghujani jalan dengan anak panah ketika musuh lewat. Namun mereka semua sudah diberitahu untuk tidak bersembunyi di pohon kayu yang berada di tepi jalan, karena pohon-pohon besar di tepi jalan itu akan ditumbangkan ke arah jalan. Sementara itu sang mentari di atas hutan simpang sudah mulai merayap turun, sinarnya sudah mulai memudar kuning meredup. Rasa jenuh sudah mulai menghinggapi para prajurit pemidik gelap di atas pohon persembunyiannya, tapi mereka tetap memaksakan semangatnya untuk tetap bertahan di tempatnya. Menunggu memang sebuah tugas yang sangat membosankan, dan dapat membuat kejenuhan hati. Kadang seseorang yang tengah jenuh dapat berbuat sesuatu keisengan dan berbagai kenakalan untuk mengusir rasa jenuh mereka. Dan hal itu terjadi pula pada seorang prajurit singasari di mana dari tempat persembunyiannya dilihat seekor anak celeng tengah berjalan lurus di tepi hutan, dan kelihatannya anak celeng itu bermaksud ingin menyeberang. Maka ketika anak celeng yang cukup gemuk itu baru beberapa langkah berlari menyeberangi jalan untuk menuju tepi hutan lainnya, sebuah anak panah telah meluncur tepat menembus perut anak celeng itu. Naas! Anak celeng itu langsung rebah tidak mampu berdiri. Semua matah, tertuju kepada anak celeng yang rebah di tengah jalan itu, semua orang saat itu pasti mengumpas salah seorang prajurit di antara mereka yang telah berlaku nakal itu. Gila, siapa yang melakukan keisengan seperti itu, berkata Ki Bancak dalam hati mencela orang yang melakukan kebodohan itu. Ternyata pikiran Ki Bancak saat itu dipenuhi rasa tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit kawakan yang takut bahwa musuh akan melihat bangkai anak celeng itu dan dapat menimbulkan kecurigaan. Maka tanpa perintah siapapun, terlihat Ki Bancak sudah turun dari sebuah pohon kayu tempat persembunyiannya dan langsung menuju jalan di mana anak celeng itu tergeletak. Namun begitu Ki Bancak sudah sampai di dekat anak celeng itu, pikirannya jadi meragu. Yang dikhawatirkan adalah semua mata pasti saat itu tengah memandangnya dan menuduhnya sebagai seorang yang melepaskan anak panah ke arah anak celeng itu. Aku bukan pembunuh anak celeng ini, berteriaki Bancak dengan suara yang cukup keras dan langsung membawa anak celeng itu dari tengah jalan serta menyembunyikannya di sebuah tempat yang tidak akan mungkin dapat dilihat oleh siapapun. Sementara itu seorang prajurit singah sari di persembunyiannya terlihat tersenyum geli menyaksikan kenakalannya sendiri membunuh seekor anak celeng yang ingin menyeberang. Namun di hati kecilnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang disadari akan. Berdampak besar, rusaknya rencana dan siasat mereka hanya karena sebuah keisengan kecil. Namun kejadian kecil itu tiba-tiba saja seperti dilupakan manakala sayup dari jauh terdengar suara dengung panah sandran. Suara panah sandran itu saling bersambung dan semakin jelas terdengar sangat dekat sekali karena dilepaskan oleh prajurit pemantau berantai yang terdekat. Dengung suara panah sandran itu begitu jelas karena dilepaskan oleh tangan yang kuat seperti merobek udara sore di atas hutan simpang. Yang sudah terlatih untuk melihat di kejauhan memang sudah dapat melihat jelas sebuah rombongan besar pasukan ke diri tengah berjalan mendekati sasaran jalan simpang di mana para prajurit singa sari tengah menunggu mereka. Segera Mahesa Amping mencari sebuah tempat tersembunyi yang tidak mudah terlihat oleh siapapun. Akhirnya Mahesa Amping sudah mendapatkan tempat yang dicarinya itu dan langsung duduk bersilah melepaskan segala nalar budinya, mencurahkan segenap perasa tertuju hanya kepada Seng Maha Agung pemilik segala alam jagad raya, pemilik semua sumber kekuatan kasar dan kasat mata. Tiba-tiba saja dari ubun-ubun kepala Mahesa Amping keluar sebuah asap tipis. Namun asap tipis itu akhirnya telah berubah menjadi sebuah kabut yang menutupi seluruh tubuh Mahesa Amping. Sungguh luar biasa dan tidak bisa diterima oleh akal sehat orang biasa bahwa kabut itu menjadi terus melebar dan telah menutupi sepanjang jalan simpang. Dan pada saat itu pasukan kediri yang terdiri dari 2.000 prajurit itu tidak segera berhenti manakala di depan. Mereka melihat kabut menutupi pandangan. Iring-iringan panjang itu terus bergerak masuk ke dalam kabut itu. Bersamaan dengan masuknya iring-iringan besar itu lebih dalam lagi menembus kabut yang bersumber dari ilmu puncak Mahesa Amping, Terdengar suara kayu besar berdegum keras di kiri kanan pasukan kediri. Krak boom! Dua buah pohon kayu tumbang di kiri kanan jalan pasukan kediri menimpa beberapa orang yang bernasib naas saat itu. Dan suara itu ternyata bukan hanya sekali, menyusul dan menyusul kembali suara pohon kayu besar tumbang membuat bumi dan tanah tempat berpijak seperti terguncang. Dan korban prajurit kediri terus bertambah. Siapa yang menumbangkan pohon-pohon besar kalau bukan oleh tangan dua orang sakti mandraguna yang telah menunjukkan tingkat ilmu mereka yang sangat sukar sekali dijajaki ketinggiannya. Dua orang sakti itu tidak lain adalah Raden Wijaya dan Kisandikala. Di sisi kanan hutan simpang terlihat Kisandikala dengan senjata pusakanya sebuah cakra yang digenggamnya telah merubuhkan begitu banyak pohon kayu besar sepanjang jalan simpang hanya dengan sekali ayunan layaknya. Karena sebuah golok besar yang sangat begitu tajam membelah sebatang pohon pisang, begitulah Kisandikala dengan mudahnya merubuhkan pohon-pohon kayu besar di sepanjang pinggir sisi kanan jalan simpang. Di sisi kiri hutan simpang, metu siapapun seperti terbelalak tidak percaya ketika melihat Raden Wijaya hanya dengan sebuah pukulan tak berujud menghantam. Pangkal pokok pohon kayu besar di depannya yang langsung hangus sebesar telapak tangan. Dan dengan sekali tendangan yang dilambari tenaga cadangan yang luar biasa kuatnya telah menumbangkan pohon kayu itu rebah ke arah jalan. Begitulah Raden Wijaya merobohkan pohon-pohon kayu sepanjang pinggir sisi kiri hutan simpang. Pasukan kediri yang berada di dalam kabut tebal seperti kumpulan semut tertumbuk batang-batang lidi lari kocar kacir tak terarah. Bersamaan dengan semua itu, pasukan kediri ini benar-benar seperti masuk ke dalam sebuah kubah neraka. Dalam keadaan yang serba kacau tidak tahu kemana harus menyelamatkan dirinya, tiba-tiba saja ratusan desir anak panah berdesing menembus udara jatuh seperti hujan dari langit dan langsung mencari korbannya. Dan ratusan prajurit ke diri saat itu langsung merasakan tubuhnya tertembus anak panah, ada yang merasakan perih di bahu tangannya. Tapi ada juga yang tidak merasakan apapun karena sudah langsung tewas tertembus anak panah yang tepat di jantungnya. Pohon-pohon kayu yang tumbang serta hujan panah seketika itu juga telah banyak memakan korban prajurit ke diri. Namun untungnya kejadian itu tidak berlangsung lama sehingga korban jiwa prajurit ke diri tidak terus bertambah. Suara pohon kayu yang tumbang tidak terdengar lagi bersamaan dengan berhentinya hujan panah, dan kabut tebal perlahan semakin berkurang. Akhirnya kabut tebal semakin menipis dan akhirnya hilang lenyap terbawa angin kencang di jalan tanah di tepi hutan simpang itu. Bukan main kumuhnya suasana di jalan simpang itu setelah pandangan matah tidak lagi terhalang kabut tebal. Terlihat puluhan pohon-pohon besar malang melintang memenuhi kiri kanan jalan tepi hutan simpang. Terlihat ratusan orang yang tergeletak mati dan terluka bersama suara jerit peperih memilukan para prajurit yang terluka cukup parah. Sementara itu yang masih selamat terlihat seperti mayat hidup yang baru keluar dari mimpi yang begitu menakutkan, mereka memang baru saja keluar dari sebuah lubang neraka yang mengerikan. Kemana gerangan para prajurit Singasari setelah kejadian ini? Mereka benar-benar telah menguasai siasat perang senyap sesungguhnya, mereka seperti hantu yang langsung menghilang di kerepatan hutan simpang, menyusup jauh tanpa meninggalkan jejak sedikitpun, pergi hilang senyap seperti tidak pernah ada dan sudah diberada di sebuah tempat yang jauh, mungkin tengah menunggu dan menanti sisa para prajurit ke diri yang selamat namun masih belum pupus silang rasa jerih mereka setelah kejadian di jalan simpang itu, sebuah jalan neraka yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Mereka hanya sebuah pasukan kecil, tapi di antara mereka pasti bersama orang sakti, berkata senapati jaran pekek dalam ketika memeriksa batang-batang pohon yang tumbang yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh orang biasa. Akhirnya senapati jaran pekek meyakini bahwa pihak musuh sudah jauh dan tidak akan kembali. Maka diputuskan pasukannya untuk sementara bermalam, di sekitar jalan simpang. Bukan main sibuknya pasukan ke diri itu, meski hari sudah mulai masuk malam, mereka tetap mengumpulkan jenazah kawannya dan langsung melaksanakan pemakaman pada malam itu juga dengan sebuah upacara penyempurnaan yang sangat sederhana. Kita kehilangan sekitar 600 prajurit yang tewas hari ini, sementara ada sekitar 80 orang terluka cukup parah, berkata seorang perwira kepada senapati jaran pekek menyampaikan laporannya. Tinggalkan semua yang terluka parah di sini, besok pagi kita sudah harus segera melanjutkan perjalanan, berkata senapati jaran pekek dengan suara penuh kegusaran tidak pernah membayangkan bahwa jalan menuju bandar ujung galuh ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Satu malam beristirahat apakah tidak begitu singkat, bertanya perwira itu dengan wajah ragu-ragu takut akan membuat seng senapati akan menjadi bertambah gusar. Sementara para prajurit kita perlu waktu untuk membangkitkan semangatnya yang terguncang, berkata kembali perwira itu yang mengetahui hampir semua prajuritnya seperti tengah mengalami guncangan jiwa setelah peristiwa sore tadi. Menjelang siang kita harus berangkat, berkata senapati jaran pekek kepada perwira itu yang gamdiam membenarkan perkataannya. Demikianlah, pasukan kediri pimpinan senapati jaran pekek itu akhirnya bermalam di jalan simpang itu. Terlihat beberapa prajurit tengah merawat kawan-kawannya yang terluka cukup parah. Sementara beberapa prajurit lagi telah mempersiapkan dapur umum untuk makan malam mereka. Maka jalan simpang malam itu menjadi begitu ramai dipenuhi para prajurit kediri yang mencari tempat di beberapa sisi hutan untuk sekedar beristirahat. Namun di hati kecil mereka sudah tumbuh rasa takut dan kekhawatiran yang begitu sangat bahwa mungkin saja pihak musuh akan datang kembali membuat kekacauan baru. Kegusaran yang amat sangat memang sudah mengendap menghantui diri mereka saat itu. Sementara itu pasukan kecil Raden Wijaya sudah berada jauh dari hutan simpang. Mereka ternyata sudah berkumpul di sebuah tempat sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana layaknya sebuah pasukan senyap yang muncul dan menghilang. Malam itu mereka telah berada di sebuah padang konjaran, sebuah padang ilalang yang sangat begitu luas. Sejauh metu memandang hanya terlihat ilalang yang tumbuh setinggi badan manusia. Banyak orang tersasar berjalan di padang konjaran ini karena tidak cukup dirinya untuk melihat arah ke depan, terutama di malam hari yang gelap tanpa satu pun bintang sebagai penunjuk arah perjalanan. Hari ini kita telah berhasil mematahkan semangat mereka, berkata Raden Wijaya kepada para prajuritnya yang baru saja sampai beristirahat di sebuah tempat. Tanah lapang berbatu, satu-satunya tempat yang tidak dipenuhi ilalang di padang kanjoran itu. Kurasa padang konjaran ini sangat cocok untuk memberikan sebuah permainan baru, berkata Kembali Raden Wijaya kepada pasukan kecilnya sambil menyampaikan beberapa siasat dan rencana barunya menghadapi pasukan kediri yang dipastikan akan melewati padang kanjoran itu. Sebuah tempat yang paling cepat untuk melintas menuju bandar ujung galu lewat jalan darat. Bagian 3 Sementara itu langit malam di atas padang kanjoran sudah mulai merata menutupi segenap pandangan. Bila melihat dari tempat ketinggian, maka sepanjang mata memandang seperti melihat danau yang amat luas bertepi di sebuah gundukan bukit yang terbungkus warna hitam malam mengelilinginya. Tiba-tiba saja terlihat bayangan dua orang berkuda membelah keremangan malam, hanya setengah tubuh mereka dan kepala kuda yang terlihat, sisa tubuh lainnya terhalang kegelapan ilalang. Metu kedua orang berkuda itu terlihat memandang ke sebuah harah di mana tiba-tiba saja terdengar suara raungan seekor anjing liar yang terusik tidurnya sebagaimana orang-orang tua mengatakannya sebagai suara anjing yang melihat hantu lewat. Tapi kedua orang itu nampaknya tidak percaya kepada hantu yang mungkin tengah bergentayangan di padang kanjoran itu, mereka lebih percaya bahwa suara anjing liar itu adalah sebuah isyarat tanda yang sudah disepakati, sebuah suara isyarat rahasia. Mereka berada di ujung sebelah barat, berkata salah seorang berkuda itu kepada kawannya sambil mengarahkan langkah kudanya menuju arah barat yang diikuti oleh kawannya. Ternyata kedua orang berkuda itu tengah mengarahkan langkah kudanya menuju ke sebuah tanah berbatu yang cukup lapang di tengah padang kanjoran itu. Ternyata hantu-hantu padang kanjoran tengah berkumpul di sini, berkata salah satu dari orang berkuda. Itu sambil melompat dari punggung kudanya kepada beberapa orang yang tengah berkumpul di tanah bebatuhan di padang kanjoran itu. Sekarang hantu padang kanjoran sudah lengkap, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan dua orang berkuda yang baru datang itu yang ternyata adalah Ki Bancak bersama Senapati Mahesa Amping yang sengaja bersembunyi di hutan simpang mengamati gerak-gerik pasukan kediri yang harus bermalam di jalan simpang. Malam ini mereka masih tertunda di jalan simpang, mereka tidak membuat gubuk-gubuk darurat. Perhitunganku mereka tidak lama di jalan simpang itu, mungkin saat terang pagi mereka akan melanjutkan perjalanannya, berkata Senapati Mahesa Amping menyampaikan hasil pengamatannya. Artinya ada waktu yang cukup membawa pasukan ranggalawe yang saat ini sudah berada di bandar ujung galuh menyambut tamunya di padang kanjoran ini, berkata Raden Wijaya menyampaikan sebuah rencananya kepada keenam sahabatnya. Sebagai pemburu menunggu mangsanya masuk di padang perburuan, berkata Ki Sandikala menyetujui usulan Raden Wijaya. Perjalanan dari ujung galuh menuju padang kanjoran ini berselisih setengah hari perjalanan dibandingkan perjalanan mereka dari jalan simpang, berkata Ki Sukastrana yang sangat mengenal jarak perjalanan ketika bertugas sebagai seorang prajurit Sandi Tanah Gelang-Gelang. Kita hanya butuh 500 pasukan berkuda dari bandar ujung galuh yang dapat melarikan kudanya ke padang kanjoran ini, berkata Raden Wijaya kepada Ki Sukastrana sambil tersenyum. 2000 pasukan keong dari hutan simpang pasti kalah cepat dengan 500 pasukan berkuda yang lebih jauh dari ujung galuh, berkata Argalanang menyampaikan pandangannya. Saat ini kita hanya butuh seorang prajurit yang sudah mengenal jalan pintas menuju bandar ujung galuh, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah salah seorang perwiranya. Aku akan mencari salah satu prajuritku yang paling cakep mengenal jalan menuju bandar ujung galuh, berkata perwira itu yang tanggap bahwa perkataan Raden Wijaya adalah sebuah perintah. Terlihat perwira itu telah menemukan orang yang dicarinya, salah seorang prajuritnya yang dianggap paling cakep dan sudah mengenal jalan pintas yang tercepat menuju bandar ujung galuh. Demikianlah, tidak lama kemudian prajurit yang dipilih oleh perwira itu sudah berada di atas punggung kudanya dan langsung menghentakan kudanya berlari membelah pekatnya padang ilalang dan menghilang jauh di kegelapan malam. Dan malam pun terus berlalu bersama angin dingin yang merundukan pucuk ilalang panjang di mana pasukan kecil Raden Wijaya tengah beristirahat cukup terlindung dari kibasan angin malam. Sementara itu di lengkung langit masih ada beberapa bintang berkelip yang tidak terhalang awan bersama bulan pucat menggantung di atas langit padang kanjoran memberi sedikit cahaya malam. Masih ada bintang di langit, berkata seorang prajurit singasari kepada kawannya yang sama-sama dapat tugas jaga malam itu di padang kanjoran. Maksudmu hujan pasti tidak akan datang, berkata kawannya menanggapi perkataan temannya. Semua orang juga tahu ada bintang pasti tidak akan turun hujan, Maksudku sebenarnya ingin mengatakan bahwa malam masih panjang, berkata prajurit itu meluruskan ucapannya. Terlihat kawannya tidak lagi menanggapi ucapan prajurit di sebelahnya, sambil memandang bintang di langit merapatkan dengkulnya dengan tangannya seakan-akan ingin mengusir rasa dingin sambil menanti dan berharap sang malam lekas berlalu. Namun akhirnya harapan prajurit yang tengah melaksanakan jaga randa itu sepertinya terkabulkan manakala di ujung timur bumi dilihatnya secercah warna merah tersembul memecah kegelapan langit malam. Dan Seng Fajar memang sudah mulai hadir mengisi warna bumi perlahan menyapu sisa-sisa kegelapan malam di atas langit di padang kanjoran. Dan Seng Fajar juga sudah mulai hadir mengisi warna bumi perlahan menyapu sisa-sisa kegelapan malam di atas langit di bandar ujung galuh dan menyaksikan beberapa raki tengah menyeberangi sungai Kalimas membawa kuda-kuda dan prajurit Singasari yang telah mendapat berita untuk secepatnya menuju padang kanjoran bergabung dengan pasukan kecil Raden Wijaya yang sudah lebih dulu ada di sana untuk bersama menghadang pasukan kediri. Di saat yang sama di hutan jalan simpang Seng Fajar juga telah hadir mengisi warna pagi menyaksikan para prajurit ke diri yang masih belum bergerak mempersiapkan dirinya karena masih diberi kesempatan untuk beristirahat sampai menjelang siang hari. Perlahan memang Seng Fajar menyapu warna langit hingga akhirnya telah menjadi bersih cerah biru terang di antara gumpalan-gumpalan kapas awan putih menghiasi lengkung langit pagi di atas bumi padang kanjoran. Terlihat bersama hangatnya cahaya pagi beberapa orang prajurit Singasari ditugaskan keluar dari padang kanjoran untuk memantau dan siap memberi tanda bahwa pihak musuh sudah semakin mendekati padang kanjoran. Sementara itu di waktu yang sama 500 orang prajurit berkuda Singasari sudah jauh meninggalkan tepian kalimas memacu kudanya melintasi jalan pintas yang tercepat untuk sampai di padang kanjoran. Beberapa orang padukuhan yang akan berangkat melihat sawah mereka terpaksa merapat hingga ke pagar rumah ketika di hadapan mereka melihat banyak prajurit berkuda berlari melewati mereka meninggalkan debu di atas jalan padukuhan yang belum begitu ramai itu. Semoga perang mereka jauh dari padukuhan kita, berkata seorang petani kepada anak lelaki kecilnya ketika 500 prajurit berkuda sudah jauh meninggalkan mereka. Aku belum pernah melihat perang, pasti sangat menyenangkan, berkata anak lelaki kecilnya yang berjalan di belakangnya. Jauhkan angan-angan itu dalam pikiranmu, peperangan bukan sebuah tontonan melihat kip ranjak di panggung. Berkata petani itu kepada anak lelaki kecilnya yang terus mengikuti langkahnya. Sementara itu, 500 prajurit itu sudah jauh keluar dari padukuhan mereka terus memacu kudanya. Mereka memacu kudanya menembus udara pagi yang sudah terang tanah melewati belakang panjang, jalan-jalan padukuhan atau terkadang harus membelah petak-petak sawah baru. Terlihat lumpur-lumpur basah terlempar di belakang kaki kuda mereka. Hancur sudah sawahku, berkata seorang petani kepada istrinya ketika di pagi itu bermaksud menyiangi rumput-rumput liar di sekitar bibit padinya yang baru berumur sepekan. Setengah petak sawahnya sudah rusak terinjak kaki-kaki kuda para prajurit Singasari. Masih untung bukan tubuh kita yang tertabrak kuda-kuda mereka, berkata istrinya mencoba menghibur hati suaminya. Kamu benar nyi, bila aku yang tertabrak kuda-kuda itu, hari ini kamu jadi janda, berkata petani itu sambil memandang wajah istrinya yang bulat dengan lesung pipit di kedua pipinya yang membuat dirinya tidak pernah jemuh untuk memandangnya. Hus, jangan bicara sembarangan, bersyukurlah hari ini kita masih diberi hidup, berkata istrinya sambil melotot memandang wajah suaminya yang sudah mulai nakal. Sementara itu langit pagi sudah menjadi semakin terang bersama Seng Mentari yang terus merayap naik menyinari bumi dan terus mendaki kaki lengkung. Langit ingin secepatnya berdiri di atas puncak Singasari mengabarkan kepada segenap isi bumi bahwa dialah penguasa segala cahaya kehidupan. Kita mendaki bukit kecil itu, berkata seorang prajurit Singasari sambil menunjuk sebuah bukit kecil di hadapan mereka. Terlihat 500 prajurit berkuda di sebuah bulakan panjang seperti berlomba mendekati sebuah bukit kecil di bawah sinar matahari yang tegak lurus di atas kepala mereka. Angin yang berdasir menampar wajah mereka sepertinya telah mengurangi panas matahari di siang itu yang tanpa disadari telah menyengat kulit dan wajah mereka menjadi tampak kemerahan. Rupanya mereka adalah para prajurit yang sudah terbiasa ditimbuni dengan berbagai kekerasan, cahaya matahari yang menyengat kulit bukan lagi sebuah rintangan, dan mereka tidak berhenti meski matahari semakin terasa menyengat manakala mereka semakin mendekati puncak bukit kecil itu. Di saat yang sama di hutan simpang terlihat pasukan kediri tengah menyiapkan dirinya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan sangat terpaksa kita harus meninggalkan mereka, berkata seorang perwira prajurit kepada kawannya sambil memandang beberapa prajurit yang terlukap parah masih berbaring di sebuah sisi hutan di bawah sebuah pohon yang cukup rindang melindunginya dari sengatan matahari di siang hari itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa rombongan pasukan kediri itu harus meninggalkan beberapa kawannya yang terluka parah bersama sekitar 5 orang prajurit yang akan terus menjaga dan melayani kebutuhan hidup mereka. Dan iring-iringan pasukan kediri itu sudah mulai terlihat bergerak menjauhi jalan simpang di bawah tatapan 5 orang prajurit yang harus tetap tinggal menjaga kawan-kawan mereka yang terluka. Iring-iringan pasukan kediri itu terus merayap semakin menjauhi jalan simpang. Langkah dan gerak para prajurit kediri nampaknya sudah tidak lagi segahar dan segergap manakala ketika mereka keluar dari kota raja kediri. Ternyata semangat mereka sudah semakin surut terutama setelah mengalami serangan hujan panah dan tumbangan pohon di sisi jalan simpang. Terlihat beberapa orang berdiri di depan pagar rumah mereka manakala iring-iringan pasukan kediri melewati jalan sebuah padukuhan. Selama ini warga padukuhan memang pernah melihat iring-iringan prajurit melewati jalan padukuhan mereka, tapi tidak sebanyak yang mereka lihat hari itu. Pasukan terbesar yang pernah kulihat, berkata seorang petani kepada kawannya di atas petak sawahnya berhenti bekerja ketika melihat iring-iringan pasukan kediri melewati jalan padukuhan. Iring-iringan pasukan kediri itu terus berjalan meninggalkan rasa jerih dan desah penuh risau siapapun yang melihatnya, berharap iring-iringan itu tidak berhenti dan terus menjauh dari padukuhan mereka. Sementara itu seng matahari sudah mulai turun rebah bergeser dari puncaknya ketika iring-iringan itu memasuki sebuah bulakan panjang, terlihat wajah para prajurit kediri sebagian sudah begitu lelah berjalan berharap ada sebuah perintah untuk beristirahat setelah setengah hari harus berjalan tanpa berhenti. Berhenti, terdengar seorang prajurit penghubung berteriak dari atas kudanya sambil membawa rontek terus berlari sampai ke ujung rombongan terakhir iring-iringan pasukan kediri itu. Terlihat iring-iringan itu telah berhenti, beberapa prajurit kediri sudah langsung mendekati pohon rindang untuk dapat berteduh dan sekedar meluruskan kaki mereka yang sudah penat berjalan. Maka dalam sekejap bulakan jalan panjang itu sudah dipenuhi para prajurit kediri yang terpencar di beberapa tempat sekedar menikmati ransu makan siang mereka dan beristirahat secukupnya untuk bersiap kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu di waktu yang sama 500 prajurit singasari tengah menuruni sebuah bukit kecil, mereka masih terus memacu kudanya tanpa ada sedikitpun tanda-tanda untuk singgah beristirahat. Terlihat mereka terus memacu kudanya di antara bayang-bayang sisi-sisi pohon cemara yang banyak tumbuh di bukit kecil itu cukup untuk menghalangi sengatan matahari yang sudah mulai condong ke barat. Berhenti, berkata salah seorang dari mereka yang ditunjuk sebagai pemandu jalan ketika 500 prajurit kuda itu berada di sebuah lembah jauh dari bukit kecil di sebuah tanah datar di mana ada sebuah telaga yang cukup jernih. Kasihan kuda-kuda itu, berkata seorang prajurit singasari kepada kawannya sambil memandang beberapa kuda mereka yang tengah merumput dan beberapa kuda lainnya tengah menikmati air telaga. Lumayan, pinggangku sudah seperti mau lepas, berkata kawan prajurit itu sambil meluruskan badannya di atas rumput hijau di bawah rindangnya sebuah cabang pohon beringin besar yang tidak jauh dari tempat mereka berbaring. Jangan sampai tertidur, kita hanya sebentar. Beristirahat, berkata prajurit itu mengingatkan kawannya. Apakahmu lihat aku sudah tertidur, berkata kawannya itu sambil menarik kedua tangannya menjadi sandaran kepalanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh prajurit itu kepada kawannya, ternyata mereka memang hanya beristirahat sebentar untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka minum dan merumput. Kita lanjutkan perjalanan, berkata seorang prajurit pemandu sekaligus pimpinan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Maka dengan sigap 500 prajurit itu sudah langsung melompat masing-masing di atas punggung kudanya dan langsung menghentakan kudanya yang sudah terlihat segar kembali setelah cukup beristirahat di telaga jernih dan teduh itu. Dalam waktu sekejap saja 500 prajurit berkuda itu sudah berlalu menjauh dari telaga itu penuh semangat berlomba memacu kudanya seperti bukan hendak pergi berperang, tapi ke sebuah tempat tamasya dengan begitu banyak kegembiraan. Padang kanjoran ada di balik hutan galam itu, berkata salah seorang prajurit pemimpin pasukan berkuda itu menunjuk sebuah hutan berair dangkal yang banyak ditumbuhi pohon galam. Hutan galam adalah sebuah hutan yang berair dangkal. Hanya pohon galam yang dapat tumbuh di hutan berair dangkal itu, akarnya tidak membusuk meski sepanjang tahun terkenang air. Maka tidak lama berselang mereka sudah tiba di tepi hutan galam. Tanpa keraguan apapun kuda-kuda. Mereka sudah terjun di atas air dangkal yang menggenangi hampir seluruh permukaan hutan galam. Pemimpin mereka nampaknya sangat mengenal hutan galam itu, tahu sisi di mana air tidak terlalu dalam. Dan kuda-kuda mereka untuk sementara hanya dapat berjalan karena air terlihat menutupi setinggi paha kuda. Mereka membuat langkah kuda menjadi sangat berat dan lamban untuk berjalan di atas air. Sementara itu kerepatan tanaman galam memaksa mereka untuk jalan berliku mencari jalan yang sekiranya dapat ditembus. Iring-iringan 500 prajurit berkuda singa sari masih tertahan di hutan galam di saat langit di atas mereka yang sudah mulai menjelang petang. Matahari terlihat sudah tergelincir turun ke barat dengan cahaya kuningnya yang semakin teduh. Cukup lama mereka menyusuri hutan galam itu di mana kuda mereka tidak bisa berlari sebagaimana di atas tanah datar. Namun semakin mendekati ujung hutan galam nampaknya air yang menggenangi hutan itu sudah menjadi semakin dangkal membuat kuda-kuda mereka dapat kembali mempercepat langkahnya. Tetaplah di hutan galam ini, aku akan mencari hubungan di mana keberadaan mereka, berkata prajurit yang menjadi pemimpin 500 prajurit berkuda itu meminta pasukannya tetap berada di hutan galam ketika mereka sudah berada di perbatasan padang konjaran. Terlihat pemimpin prajurit itu berjalan bersama seorang prajurit yang ternyata adalah seorang pembawa berita dari pasukan kecil Raden Wijaya. Mudah-mudahan mereka masih di sana, berkata prajurit pembawa berita itu ketika mulai memasuki semak ilalang di padang kanjoran. Sementara itu langit sudah mulai semakin teduh berwarna senja yang bening memayungi padang kanjoran ketika dua orang prajurit berkuda itu mencoba mencari hubungan dengan pasukan kecil Raden Wijaya. Ternyata daya ingat prajurit pembawa berita itu sangat luar biasa, di tengah padang ilalang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya itu masih dapat mencari arah jalan. Mereka masih ada di tempatnya, berkata kembali prajurit pembawa berita itu ketika didengarnya suara anjing melolong berasal dari sebuah tempat. Dengan wajah penuh gembira, prajurit pembawa berita itu pun menirukan suara lolongan seekor anjing liar dan terus membawa kudanya diikuti prajurit pimpinan pasukan berkuda dari bandar ujung galuh. Kamu tiba tepat waktu, berkata Raden Wijaya kepada prajurit pembawa berita itu. 500 prajurit saat ini masih menunggu di hutan galam, siap menunggu perintah dari tuan senapati, berkata pemimpin prajurit itu kepada Raden Wijaya menyerahkan dirinya dan 500 pasukannya bergabung di bawah pimpinan senapati mereka. Sementara itu di waktu yang sama iring-iringan pasukan ke diri sudah berada di pinggir hutan Kanjoran. Terlihat dua orang penunggang kuda yang bertugas sebagai prajurit pemantau datang mendekati mereka setelah lebih dulu masuk ke hutan Kanjoran, sebuah hutan yang menjadi pembatas arah menuju padang Kanjoran. Di balik hutan Kanjoran ini adalah padang Kanjoran yang sangat luas dengan semak Ilalang setinggi tubuh, berkata salah seorang prajurit pemantau kepada senapati Jaran Pekik. Musuh dengan mudah bersembunyi di balik malam dan padang Ilalang, berkata prajurit pemantau lainnya kepada senapati Jaran Pekik. Hari ini kita bermalam di bibir hutan ini, baru menjelang pagi kita lanjutkan perjalanan, berkata senapati Jaran Pekik membuat sebuah keputusan. Demikianlah senapati Jaran Pekik memutuskan untuk bermalam di bibir hutan Kanjoran di tempat yang terbuka agar pasukannya dapat segera melihat dari segala penjuru bila mana musuh tiba-tiba saja datang menyergap mereka. Maka di ujung senja di bibir hutan Kanjoran pasukan Kediri itu telah membangun gubuk-gubuk darurat dari kayu, ranting dan daun kering yang banyak mereka temui di sekitar hutan itu sekedar menghindari angin dingin malam. Akhirnya seng malam perlahan datang menyelimut di lengkung langit di atas bibir hutan Kanjoran. Terlihat beberapa prajurit berkelompok di beberapa tempat menyalakan api unggun mengisi malam yang dingin sambil berbincang hal-hal yang menyenangkan, mencoba melupakan sisa perjalanan mereka esok hari. Mereka bermalam di bibir hutan Kanjoran, berkata seorang prajurit pemantau kepada Raden Wijaya. Artinya ada kesempatan yang cukup untuk para prajurit kita yang baru datang dari Bandar Ujung Galuh untuk beristirahat, berkata Raden Wijaya kepada prajurit pemantau itu sekaligus memerintahkan semua pasukannya untuk beristirahat di malam itu. Tidak seperti pasukan kediri di bibir hutan Kanjoran. Pasukan Raden Wijaya tidak ada satupun yang berani membuat api unggun, juga membuat gubuk-gubuk darurat untuk melindungi mereka dari dinginnya embun malam. Mereka hanya berbaring beralaskan tanah kering di bawah lengkung langit malam. Tapi ternyata kerimbunan semak ilalang adalah tempat yang paling hangat di malam hari. Mungkin itulah sebabnya banyak burung yang bermalam di sekitar semak ilalang yang hangat. Burung kecil itu merasa kakiku sebagai induk semangnya, berkata seorang prajurit singasari dalam hati sambil tersenyum yang melihat seokor burung kecil menyusup rapat di ujung kakinya. Demikianlah, dua pasukan di tempat yang berbeda tengah melepaskan rasa penatnya, berbaring memejamkan matanya mencoba melupakan rasa tegang dan kecemasan yang kadang selalu datang melintas dalam diri mereka. Beberapa bayangan peperangan yang pernah mereka hadapi, juga bayangan peperangan yang akan mereka hadapi. Tapi semua itu langsung menghilang bersama rasa kantuk yang sangat merebut dan menyembunyikan semua pikiran mereka di balik alam tidur, alam batas antara sadar dan terbangun di awal pagi, alam yang penuh misteri tak terjawab dengan akal indera. Dan yang pasti malam itu mereka sudah tertidur begitu nyenyaknya, bahkan ada yang tidur dipenuhi dengan banyak mimpi. Meski ada juga yang tertidur tanpa sebuah mimpi pun. Celakanya ada beberapa orang yang tidak bisa tidur semalaman. Dan akhirnya Seng pagi telah datang membangunkan tidur mereka. Terlihat kesibukan di awal pagi di bibir hutan konjaran dari beberapa prajurit kediri yang bertugas di dapur. Umum menyiapkan makanan untuk para prajurit. Bau harum daging kijang ternyata benar-benar sangat menggoda di pagi itu. Ternyata beberapa prajurit yang semalaman tidak bisa tidur diam-diam menyelingap ke tengah hutan konjaran. Hasilnya dua ekor kijang untuk tambahan sarapan pagi mereka. Senapati jaran pekek merasa ikut gelembira melihat semangat prajuritnya yang terlihat telah kembali seperti sedia kalah. Sebagaimana semangat mereka ketika akan berangkat dari kota raja ke diri. Namun senapati jaran pekek masih terus mengingatkan para prajuritnya untuk tetap waspada. Mungkin saja musuh saat ini tengah mengintai kita, jangan sampai kejadian di hutan simpang terulang lagi, berkata senapati jaran pekek kepada para perwiranya. Demikianlah, senapati jaran pekek telah menugaskan beberapa prajuritnya untuk berganti berjaga di sekeliling mereka, juga telah menugaskan beberapa prajurit pemantau di depan jalan yang akan dilewati oleh pasukannya. Namun ternyata semua kewaspadaan senapati jaran pekek itu seperti sudah dapat dibaca oleh Raden Wijaya. Itulah sebabnya di pagi itu di padang konjaran sepertinya tidak ada kegiatan apapun. Semua prajurit Singasari sudah diperintahkan sejak malam harinya untuk berada di persembunyiannya masing-masing. Maka ketika dua orang prajurit pemantau ke diri datang mengawasi keadaan di padang konjaran, mereka tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Aku melihat sekelompok burung perenjak datang dan pergi di padang ilalang itu, sepertinya mereka tidak menemui apapun yang mengusik kehidupannya, berkata seorang prajurit pemantau ke diri yang punya kera ketelitian yang tinggi mengamati setiap keadaan kepada kawannya. Ternyata prajurit itu tidak pernah terpikirkan bahwa para prajurit Singasari adalah orang-orang pilihan yang terlatih dalam segala medan penyamaran. Mereka sudah dilatih ketika dalam pendadaran sebagai prajurit Sandi yang ulung, sebagai petarung yang hebat secara perorangan dan juga telah dilatih untuk dapat bersatu dengan alam hingga seperti senyap tak terlihat. Seperti itulah mereka bersembunyi di sekitar padang kanjoran, diam tak bergerak bersatu dengan alam padang ilalang. Maka tidaklah heran bila beberapa burung perenjak tidak terusik dengan kehadiran mereka seperti yang dilihat dan diamati seorang prajurit pemantau dari kediri yang terus mengawasi keadaan di padang kanjoran. Sementara itu pagi sudah mulai terang tanah, matahari sudah mulai naik menghangatkan seisi bumi dan menerangi langit pagi yang cerah berawan putih bersama semili rangin yang sedikit menggoyangkan ujung-ujung daun dan ranting kecil di pucuk pohon kayu yang tumbuh rindang bertebar penuh memagari hutan kanjoran. Siapkan semua prajurit, kita segera berangkat, berkata senapati jaran pekek kepada seorang perwiranya. Maka saat itu juga perwira kepercayaan senapati jaran pekek itu sudah memanggil seorang prajurit penghubung untuk memberitahukan seluruh prajurit untuk siap melanjutkan perjalanannya. Demikianlah, pada saat itu terlihat iring-iringan pasukan kediri sudah tengah memasuki hutan kanjoran. Mereka seperti kumpulan semut hitam yang masuk ke mulut guawa. Hitam menghilang di dalam kerepatan hutan kanjoran. Semakin masuk ke dalam jalan di hadapan mereka semakin rapat terhalang semak melukar. Cukup lama pasukan segelar sepapan ini menyusuri hutan kanjoran. Akhirnya mereka telah melihat cahaya sinar matahari semakin terang di hadapan mereka. Cahaya yang mulai merayap naik di pagi itu adalah cahaya sinar mentari yang menerangi padang kanjoran di muka hutan kanjoran. Benar, mereka sudah mulai keluar dari hutan kanjoran dan telah berada di tepi padang kanjoran yang dipenuhi oleh semak ilalang setinggi tubuh manusia. Kami sudah mengamati keadaan padang kanjoran sejak pagi, kami tidak menemukan apapun yang mencurigakan, berkata seorang prajurit pemantau kepada senapati jaran pekek. Teruskan perjalanan kita, berkata senapati jaran pekek kepada perwiranya. Maka terlihat iring-iringan pasukan itu terus berjalan menembus padang ilalang kanjoran. Arah perjalanan mereka nampaknya lurus menuju ke hutan galam. Semakin masuk ke dalam padang ilalang kanjoran, iring-iringan pasukan itu semakin tenggelam terhalang padang ilalang yang tinggi. Hanya sebagian kepala mereka saja yang dapat terlihat dari kejauhan. Sementara pasukan berkuda mereka masih dapat terlihat sebagian tubuhnya di punggung kuda-kuda mereka. Akhirnya terlihat seluruh pasukan itu sudah tenggelam di tengah padang ilalang kanjoran. Hati senapati jaran pekek dan hampir seluruh pasukannya itu memang cukup jerih dan bergelebar. Membayangkan tiba-tiba saja pasukan musuh menyergap mereka dari tempat tersembunyi. Terlihat metode dan pendengaran mereka selalu mewaspadai dan terus bersiaga dengan segala apa yang mereka lihat dan dengar di sepanjang perjalanan mereka di padang ilalang kanjoran. Meski hati mereka terus mewaspadai dan terus siaga dengan apa yang mereka lihat dan dengar sepanjang perjalanannya di padang ilalang kanjoran itu, tetap saja menjadi begitu terkejut seketika manakala pendengaran mereka telah mendengar suara dengung panah sandaran melintas di antara mereka. Belum sempat mereka untuk terbuat apapun, tiba-tiba saja beberapa kawan di dekat mereka langsung rebah terkena sebuah anak panah yang telah menancap di tubuh mereka. Pembidik gelap, berteriak senapati jaran pekek memberi peringatan kepada prajuritnya ketika dilihatnya beberapa orang prajuritnya sudah termakan anak panah gelap yang tidak diketahui dari mana datangnya melesat dari balik kelebatan ilalang. Belum habis suara senapati jaran pekek, kembali beberapa prajuritnya sudah termakan anak panah gelap. Maka sebagian prajurit kediri yang masih selamat secara naluri sudah langsung tiarap menyelamatkan dirinya masing-masing. Ternyata keadaan inilah yang ditunggu oleh Raden Wijaya dan pasukannya. Terdengar suara dengung anak panah sandaran memelah udara padang ilalang konjaran. Ternyata itulah tanda untuk 500 prajurit berkuda. Singasari keluar dari persembunyiannya di hutan galam langsung menuju lambung pasukan kediri yang tengah bertiarap. Sungguh pemandangan yang sangat menggetarkan hati, 500 prajurit berkuda Singasari seperti air bah menghantam pasukan kediri yang belum sempat bangkit terhantam terjangan pasukan berkuda Singasari, sementara mereka yang dengan cepat bangkit berdiri sudah langsung merasakan tebasan pedang dari pasukan berkuda Singasari. Terjangan dan serangan itu datang begitu tiba-tiba, setengah dari pasukan kediri itu sudah langsung susut berkurang. 500 pasukan berkuda Singasari dengan begitu mudah leluasa membantai pasukan kediri yang tidak siap dan tidak menduga akan mendapatkan serangan yang datang. Tiba-tiba itu layaknya air bandang menerjang dan menggulung apapun di hadapannya luruh lantak hancur terburai. Hadang mereka, berteriak senapati jaran pekek memerintahkan pasukan berkudanya menghadang pasukan berkuda Singasari. Terlihat pasukan berkuda kediri yang berada di depan pasukannya telah berbalik arah ke belakang mencoba membantu kawan-kawan mereka yang tersisa dan masih selamat mempertahankan dirinya dari serangan prajurit berkuda Singasari. Kembali sebuah kejutan baru tiba-tiba saja datang, entah dari mana tiba-tiba saja muncul sekitar 100 prajurit berkuda dari kiri kanan menusuk pasukan berkuda kediri yang tengah berlari membantu kawan-kawan mereka dari pembantaian 500 pasukan berkuda Singasari. Ternyata sekitar 100 orang berkuda itu adalah para pembidik panah gelap yang bersembunyi yang telah mengikat dua pasang kaki kuda mereka agar tetap berbaring tidak terlihat terhalang lebat dan tingginya padang ilalang konjaran. Dengan cepatnya mereka membuka ikatan kaki kuda mereka yang langsung segera berdiri dan dengan sekali hentakan kuda-kuda itu sudah berlari menerjang 300 prajurit berkuda kediri tepat di tengah mereka. Para prajurit berkuda kediri tidak menyangka mendapat serangan mendadak dari arah samping kiri kanan mereka. Akibatnya beberapa orang prajurit berkuda kediri itu sudah langsung terjungkal dan terlempar dari kudanya dengan tubuh terluka parah terkena tebasan pedang tajam para pasukan berkuda Singasari yang sudah langsung dapat menguasai medan pertempuran. Dalam waktu singkat, jumlah pasukan kediri itu sudah kembali susut tajam berkurang menghadapi para prajurit Singasari yang memang sangat berani dan mempunyai banyak pengalaman bertempur di segala medan. Kada licik, berteriak memekik geram senapati jaran pekek yang melihat semua serangan-serangan yang datang mendadak silih berganti menyurutkan jumlah pasukannya dan sudah berniat menghentakan kudanya membantu prajuritnya. Namun senapati jaran pekek tidak jadi menghentakan perut kudanya ketika seorang penunggang kuda mendatanginya. Terlihat penunggang kuda itu tersenyum memandangnya. Sebentar lagi pasukanmu akan tergulung, berkata penunggang kuda itu setelah dekat dengan senapati jaran pekek. Ternyata tidak susah bertemu dengan seorang senapati. Pecundang dari Tumapel, berkata senapati jaran pekek yang telah mengenal penunggang kuda di hadapannya itu sebagai senapati Raden Wijaya di mana dirinya dulu pernah bertugas di Istana Singasari sebagai prajurit kaki tangan dari kelompok Raja Jayakatuang. Ternyata aku juga tidak perlu mendatangi kota Raja Kediri hanya untuk mencari seorang pengkhianat. Balas menjawab Praden Wijaya yang juga telah mengenal senapati jaran pekek sebagai salah seorang prajurit yang bertugas sangat lama di Istana Singasari. Aku hanya tidak menyangka, seorang bangsawan telah melakukan sebuah kelicikan dalam peperangannya. Membantai pasukanku di hutan simpang, juga dengan licik menyergap pasukanku di padang ilalang konjaran ini, berkata senapati jaran pekek sambil memicinkan matanya memandang Raden Wijaya dengan perasaan penuh kebencian. Kalianlah yang mengajarkan kepadaku untuk melakukan hal yang sama, berbuat yang sama sebagaimana kalian memperdayakan kami di padang Kalimayit, memindahkan secara diam-diam pasukan besar kalian untuk melumpuhkan kota Raja Singasari yang kosong tanpa prajurit, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum pahit. Hari ini aku ingin memberi pengajaran kepadamu, sudah lama aku menyangsikan pangkat dan kehormatanmu sebagai seorang senapati, berkata senapati jaran pekek yang sudah turun dari kudanya menantang Raden Wijaya. Terlihat Raden Wijaya langsung ikut turun dari kudanya. Mungkin aku mudah mengampuni seorang musuh, tapi tidak untuk seorang pengkhianat, berkata Raden Wijaya. Yang sudah berhadapan dengan senapati jaran goyang. Aku akan membawa kepalamu ke kota Raja Kediri sebagai oleh-oleh perjalanan ini, berkata senapati jaran pekek sambil mencabut pedangnya dari sarungnya. Kamu tidak akan sempat kembali ke kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya yang ikut mencabut pedangnya sekedar menunjukkan dirinya siap melayaninya. Awas batang lehermu, berkata senapati jaran pekek yang sudah langsung menyerang Raden Wijaya dengan mengayunkan pedangnya ke arah batang leher Raden Wijaya. Terang. Dua pedang beradu ketika Raden Wijaya dengan sedikit merunduk dan mengayunkan pedangnya searah laju ayunan pedang senapati jaran pekek. Bukan main kagetnya senapati jaran pekek merasakan sedikit tangannya kesemutan ketika pedang Raden Wijaya menyentuh pedangnya. Terlihat Raden Wijaya sedikit tersenyum, tidak langsung balas menyerang hanya menanti serangan berikutnya dari senapati jaran pekek. Dari gebrakan pertama itu Raden Wijaya sudah dapat mengukur tingkat kemampuan lawannya itu. Dengan hati gusar kembali senapati jaran pekek melakukan serangannya kembali kali ini dengan menusuk pedangnya ke arah dada Raden Wijaya. Kali ini Raden Wijaya tidak menangkis serangan senapati jaran pekek, hanya sedikit memiringkan badannya dan balas menyerang senapati jaran pekek dengan mengayunkan pedangnya tegak lurus ke arah. Pundak senapati jaran pekek dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak sepenuhnya sekedar menampakkan bahwa dirinya adalah lawan tanding yang sejajar. Tapi tetap saja senapati jaran pekek merasakan serangan itu cukup berbahaya dengan langsung mundur selangkah dan kembali melakukan serangannya. Demikianlah, Raden Wijaya masih terus melayani permainan pedang senapati jaran pekek yang masih belum menyadari bahwa sebenarnya Raden Wijaya dapat dengan mudah dapat menundukannya. Bahkan dalam hati senapati jaran pekek sudah ada anggapan bahwa dirinya ternyata sejajar dengan tingkat kemampuan Raden Wijaya di mana dalam beberapa serangan Raden Wijaya berpura-pura sangat sibuk dan kewalahan. Semakin yakinlah senapati jaran pekek akan dapat mengalahkan Raden Wijaya. Ketika melayani permainan ilmu pedang senapati jaran pekek, meter Raden Wijaya kadang tidak lepas memperhatikan jalannya pertempuran para prajuritnya yang dilihatnya sudah menguasai medan pertempuran di mana semakin lama pasukan kediri menjadi semakin surut berkurang. Sebagai mana yang dilihat oleh Raden Wijaya, pasukannya memang sudah hampir menguasai medan pertempuran di mana pasukan kediri telah semakin surut, terutama ketika berhadapan dengan seorang yang bersenjata cambuk yang tidak lain adalah senapati pemimpin tertinggi prajurit di Bali Dwi Paya itu Mahesa Amping yang mempunyai tataran tingkat ilmu yang sudah begitu sangat tinggi dan sempurna. Terlihat setiap kali senapati Mahesa Amping melepaskan cambuknya, pasti akan jatuh korban seorang prajurit yang terlempar jatuh terbaring tidak mampu bangkit lagi merasakan tulang. Pahanya remuk atau tulang iganya patah-patah. Ternyata senapati Mahesa Amping berusaha hanya untuk melumpuhkan mereka dan tidak bermaksud mengambil nyawanya. Di sisi lain di medan pertempuran itu, terlihat seorang berjubah hitam berkali-kali melumpuhkan para prajurit kediri hanya dengan sebuah tendangan dan pukulannya yang terlihat tidak begitu keras tapi lawannya sudah langsung pingsan tidak bergerak lagi. Siapa lagi orang berjubah hitam yang memang seorang yang sudah sangat mempunyai tingkat kesaktiannya kalau bukan kisah dikala. Melihat beberapa kawannya dengan begitu mudah dijatuhkan terjengkang langsung pingsan membuat para prajurit kediri tidak berani mendekati kisah dikala. Namun tetap saja ada seorang prajurit kediri yang tersasar berada di dekatnya yang dengan mudahnya dapat dilumpuhkannya. Sebagai mana senapati mahasamping, kisah dikala juga dapat mengendalikan dirinya hanya membuat lawannya pingsan atau sekedar melumpuhkannya tidak mampu bangkit berdiri kembali. Menyerahlah, berkata ki bancak kepada seorang prajurit kediri yang senjatanya sudah terlepas dari gengemannya ketika beradu keras dengan pedang ki bancak. Aku menyerah, berkata prajurit kediri itu melihat dengan cepatnya pedang ki bancak sudah menempel di kulit leharnya. Demikianlah, jalannya pertempuran kedua pasukan itu sudah dapat diperhitungkan. Jumlah prajurit kediri sudah semakin menyusut dan mereka sudah terpecah terkepung oleh beberapa prajurit singasari yang mampu menyesuaikan diri berbagi kekuatan terus menekan satu. Persatu prajurit kediri yang sudah terkepung. Aku sudah tidak punya lawan, berkata ki sandikala kepada mahasamping yang datang menghampirinya. Biarlah prajurit singasari menyelesaikan tugasnya, berkata mahasamping sambil memandang dua-tiga orang prajurit kediri yang masih terus melawan menghadapi kepungan banyak prajurit singasari. Mengapa kamu tidak mau menyerah, berkata ki sukas rana membentak seorang prajurit kediri sambil menempelkan ujung pedangnya di kulit leher orang itu. Aku memilih mati daripada menyerah menjadi budak kalian seumur hidupku, berkata prajurit kediri itu dengan mahasamping memandang tajam seperti tidak merasa takut akan ancaman pedang ki sukas rana yang menempel di kulit leharnya. Pelang. Ternyata ki sukas rana sudah tidak kesabaran lagi langsung melecut telinga prajurit kediri itu hanya dengan bidang datar pedang tipisnya, dan dengan hanya setengah kekuatan tenaganya, tentunya. Tapi prajurit kediri itu seperti merasakan suara yang menggema dan rasa sakit yang sangat dekat dengan gendang telinganya, seketika itu juga prajurit itu sudah langsung jatuh pingsan. Terlihat ki sukas rana memanggil seorang prajurit singasari untuk mengikat prajurit kediri yang keras kepala itu. Kembali ke pertempuran antara Raden Wijaya dan senapati jaran pekek yang masih terus berlangsung di mana Raden Wijaya masih memberi angin kepada senapati jaran pekek merasa tingkat kemampuan tataran. Ilmunya masih sejajar bahkan dapat mengalahkan Raden Wijaya. Ternyata dugaanku benar, tingkat kemampuan anak bangsawan ini tidak lebih tinggi dariku, berkata senapati jaran pekek sambil terus melancarkan serangannya lebih gencar lagi. Namun dirinya berdegap kaget mana kala beberapa orang terlihat mengelilinginya yang ternyata semuanya adalah prajurit singasari. Sadarlah dirinya bahwa pasukannya sudah jatuh terkalahkan. Aku akan membunuhmu, berkata senapati jaran pekek kepada Raden Wijaya sambil menerjang memutar pedangnya dengan sangat cepat sekali. Jangan lari, berkata senapati jaran pekek yang melihat Raden Wijaya tiba-tiba saja melenting menjauh dan berdiri sambil bertolak pinggang. Pasang pelingamu baik-baik wahai jaran pekek, berkata Raden Wijaya langsung memanggil nama jaran pekek tanpa sebutan senapati kepadanya. Kamu belum pantas menyandang gelar senapati, di bawah bendera singasari kamu hanya layak setingkat prajurit lurah, berkata kembali Raden Wijaya sambil melempar pedangnya. Aku tahu sebentar lagi kamu akan memberi isyarat agar seluruh prajuritmu datang membantumu, berkata senapati jaran pekek dengan maksud memalukan Raden Wijaya di hadapan semua prajuritnya. Dengan begitu masih ada kesempatan dirinya mengalahkan Raden Wijaya yang masih dianggapnya mempunyai tataran tingkat ilmu yang sejajar dengan dirinya. Kamu salah jaran pekek, aku tidak akan meminta siapapun membantuku. Dan perlu kamu ketahui bahwa prajurit singasari adalah para ksatria sejati yang tidak akan turun di arna pertempuran antara dua senapati, berkata Raden Wijaya dengan suara yang lantang. Kalau begitu jangan sesali pedang yang sudah kamu lepaskan, berkata senapati jaran pekek memekik dengan keras sambil menerjang berlari ke arah Raden Wijaya mengangkat pedangnya tegak lurus di atas kepala siap membelah kepala Raden Wijaya. Terlihat Raden Wijaya masih bertolak pinggang manakala senapati jaran pekek sudah semakin mendekatinya. Raden Wijaya masih tetap diam manakala senapati jaran pekek tengah mengayunkan pedangnya bermaksud membelah kepalanya. Bukan main kagetnya senapati jaran pekek ketika pedangnya hanya berjarak satu jari dari kepala Raden Wijaya. Tiba-tiba saja dengan kecepatan yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mati senapati jaran pekek bahwa kedua tangan Raden Wijaya sudah menjepit pedang senapati jaran pekek menahan luncurannya. Bukan main kuatnya jepitan itu seperti melekat di antara kedua telapak tangan Raden Wijaya manakala dengan sekuat tenaga senapati jaran pekek bermaksud menariknya. Metus senapati jaran pekek seperti mendelik keluar tidak menyangka bahwa Raden Wijaya mempunyai kekuatan yang begitu hebat, merasakan jepitan tangan Raden Wijaya seperti sebuah dua bilah batu cadas hitam, begitu kuat menahan kekuatan tarikannya yang tidak bergeming sedikitpun. Puncak keterkejutan senapati jaran pekek adalah Manakala hanya dengan sedikit sentakan dari kedua tangan Raden Wijaya, pedang digenggamannya sudah berpindah tangan. Dan senapati jaran pekek seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, entah dari mana dan dengan kecepatan yang tidak mampu dibacanya, Tiba-tiba saja kedua pipinya merasakan tamparan yang begitu kerasnya nyaris merontokkan hampir seluruh gigi grahamnya. Terlihat darah segar mengalir dari celah bibirnya yang ikut pecah terkena tamparan keras dari Raden Wijaya. Hukuman yang terbaik dari manusia yang menjual darah saudaranya sendiri adalah menjadi budak hina seumur hidupmu, berkata Raden Wijaya kepada senapati jaran pekek yang baru sadar bahwa selama ini Raden Wijaya hanya memberi angin kepadanya berpura-pura setingkat kemampuan dengannya yang ternyata Raden Wijaya mempunyai kemampuan yang jauh melampaui orang biasa, bahkan lebih tinggi lagi. Ikat orang ini, berkata Raden Wijaya memanggil dua orang prajuritnya. Demikianlah, pertempuran dua pasukan itu memang telah berakhir, terlihat beberapa prajurit Singasari tengah mengumpulkan para tawanan menjadi satu dalam keadaan tangan terikat dan penjagaan yang ketat. Sementara itu prajurit yang lainnya tengah memberikan perawatan beberapa orang yang terluka, kawan mereka sendiri dan beberapa prajurit kediri yang terluka. Akhir dari sebuah peperangan memang sangat menggelikan, mereka yang membuat orang terluka, akhirnya mereka juga yang dengan sukarlah penuh perhatian memberikan pertolongan merawat orang terluka itu. Musuhnya sendiri. Terlihat Kisandikala dan Mahesa Amping berada di antara beberapa prajurit Singasari yang tengah merawat orang yang terluka. Pengalaman dan pengetahuan mereka tentang pengobatan memang sangat dibutuhkan. Dan mereka mengobati semua orang saat itu tanpa membedakan mana prajurit Singasari dan mana prajurit kediri. Mereka diperlakukan dengan sama sebagai manusia sesama yang tengah membutuhkan pertolongan. Sementara itu matahari di atas padang konjaran sudah merayap menuruni kaki lengkung langit senjanya. Angin semilir berhembus lembut menyapu ujung-ujung ilalang. Besok pagi kita harus menyempurnakan mereka yang telah menjadi korban di padang konjaran ini, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon dan Kisukastrana yang berada di dekatnya sambil memandang beberapa prajurit Singasari yang tengah mengumpulkan semua korban yang tewas dalam peperangan hari itu. Sisi lain dari manisnya kemenangan peperangan adalah rasa pahit kegetiran dalam duka melihat beberapa orang yang pernah bersama kita menjadi korban peperangan itu sendiri, berkata Kisukastrana yang melihat beberapa prajurit Singasari yang tewas menjadi korban peperangan hari itu. Kita telah membeli harapan kita dengan harga yang cukup mahal, nyawa dan darah. Hari ini kalian berdua menjadi saksi ikrar hatiku untuk tidak menyianyikan pengorbanan mereka. Aku berjanji akan menyebarkan kemakmuran dan kedamaian di atas tanah di mana darah mereka tumpahkan. Ingatkan aku ketika aku lupa menjadi Raja Angkara, ingatkan aku ketika masih ada. Kau lah yang masih harus menahan lapar di saat Istana Pura berpesta pora, ingatkan aku ketika titah dan fatwaku timpang dan condong tidak membela kesucian dan kebenaran, berkata Raden Wijaya dengan kesungguhan hati kepada Gajah Pagon dan Kisukastrana. Terlihat Gajah Pagon dan Kisukastrana dengan penuh hormat merangkapkan kedua tangannya. Hari ini dan selamanya kami adalah sahabat tuanku yang akan terus menemani dalam suka dan duka. Hamba akan terus menjaga dan mengingatkan tuanku dengan suara yang mungkin pahit didengar, atau hamba mungkin dengan sangat terpaksa meluruskan dan mengingatkan tuanku dengan pedangku sendiri, berkata Kisukastrana mewakili Gajah Pagon kepada Raden Wijaya. Semoga pedangmu tepat di ujung jantungku, seperti itulah seorang menjaga sahabatnya, berkata Raden Wijaya sambil menepuk pundak Kisukastrana dan Gajah Pagon merasa terharu mempunyai sahabat setia seperti mereka berdua. Dan saat itu langit senja perlahan menyingkir menepi tergusur keremangan warna malam. Puluhan burung perenjak turun menyelusup hilang ke dalam kerepatan rumpun ilalang untuk menghabiskan seluruh malamnya dalam kehangatan padang ilalang konjaran, hingga pagi datang menjelang. Langit pagi di atas padang konjaran berawan kelabu seperti ikut berkabung ketika upacara penyempurnaan semua korban yang tewas dalam peperangan antara pasukan kediri dan pasukan singasari baru saja usai dilaksanakan. Terlihat beberapa orang berjalan menunduk penuh duka berpisah untuk selama-lamanya. Dengan kawan dan saudaranya yang hari itu telah kembali ke kampung halaman abadi, alam di mana semua yang hidup akan kembali ke sana. Kemana kira-kira kita akan membawa tawanan dan orang yang terluka itu, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya ketika mereka telah selesai melaksanakan upacara pemakaman. Aku meminta persetujuan dan pendapat kalian, telah kuputuskan untuk saat ini membawa tawanan dan orang-orang yang terluka itu ke bandar pelabuhan ujung galuh, berkata Raden Wijaya meminta pertimbangan Mahesa Amping dan Kisandikala atas keputusannya itu.